Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan guda juga bukan. Bulan bulat yang menyilap atau pisang yang melengkung, atau separuh koin, tergantung pada fase yang sedang dilaluinya, memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair, tapi inti dalamnya sulit untuk dipelajari, jadi mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang, semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda, contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat tata yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser bridging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km, atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan, yang disebut mantel, bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan. Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tuburkan besar. Tuburkan ini begitu kuat, hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang air cheese, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita. Dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermasa sekitar 10% masa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal, karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi, ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral. Tapi, bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air. Tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana. Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mary Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketenteraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Datusan-latusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin, bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu, menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan. Artinya, air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kalah. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sophia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi, tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi, kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang, misalnya, semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu bisa mengajari kita lebih banyak tentang bagaimana kehidupan terbentuk di bumi. Mungkin komet yang membawa semua elemen yang dibutuhkan ke sini. Lalu, bagaimana kalau ada juga elemen-elemen itu yang terjebak dalam es di bulan? Hmm... Bagaimana kalau kita bermain golf bukan di bumi, tapi di bulan? Yuk kita kembali ke masa 50 tahun lalu ketika seorang astronot mengubah permukaan bulan menjadi lapangan golf yang paling unik. Pegolf manapun akan memberitahumu betapa sulitnya menghindari jebakan pasir. Tapi bayangkan Alan Shepard, seorang astronot NASA bermain di permukaan yang teksturnya seperti bubuk super halus. Saat misi Apollo 14, dia beristirahat sejenak untuk memamerkan keahlian bermain golf di luar angkasa kepada semua yang menyaksikannya di bumi. Setelah pukulan pertamanya, dia dengan penuh semangat melakukan pukulan berikutnya. Baginya bola itu seperti melayang tanpa henti. Yuk kita kembali ke realitas sejenak berkat penelitian yang dilakukan Asosiasi Golf Amerika Serikat atau USGA kami mendapatkan beberapa angka. Mereka mendapati bola bulan pertama Alan menempuh jarak 22 meter, bola keduanya mencapai 37 meter. Seperti apa perbandingannya dengan rata-rata pukulan golf di sini? Dalam gravitasi biasa, seseorang biasanya mengayunkan bola sekitar 197 meter. Ini menunjukkan, meskipun kita sudah meningkatkan kemampuan bermain golf kita di bumi, dengan teknologi dan latihan, gravitasi bulan yang rendah menjadikannya sangat berbeja. Kita perlu memberi pujian kepada Alan, golf bulan, nggak sesederhana yang kamu bayangkan lho. Tongkat golfnya bukanlah yang biasa dibeli di toko olahraga, melainkan terbuat dari bahan seadanya, yaitu pengumpul sampel bulan dengan kepala tongkat golf di ujungnya. Ditambah lagi pakaian antariksa besar yang dia kenakan, bayangin mengayun stick mengenakan pakaian yang kaku seperti kardus. Dengan semua perlengkapan itu, Alan hanya bisa mengayunkan tongkat dengan satu tangan. Kamu mau menjajal? Hmm, kamu mungkin tidak akan bisa bermain golf di bulan dalam waktu dekat, tapi kamu bisa mencobanya di bawah air. Beberapa mengatakan kondisinya mirip. Lebih menariknya lagi, USGA tidak percaya begitu saja pada kata-kata Alan tentang di mana bolanya mendarat. Mereka ingin menyelidikinya, sebagai permulaan mereka menggunakan rekaman yang sangat jernih dari misi Apollo 14. Mereka juga menggunakan beberapa gambar tajam dari kamera bulan khusus milik NASA yang diluncurkan pada tahun 2009. Dengan gambar-gambar ini, mereka memetakan perjalanan kedua bola golf tersebut. Alan sangat menyukai tongkat golfnya yang unik hingga ingin membawanya pulang. Bukan masalah besar, kan? Pada masa itu, para astronot akan meninggalkan barang-barang yang tidak diperlukan untuk memberikan ruang bagi batu-batu dari bulan. Tapi tidak dengan tongkat ini. Jadi pada tahun 70-an, tongkat golf antar bintang ini menemukan rumah baru di Museum USGA di New Jersey. Tidak seperti tongkat golf pada umumnya, yang satu ini memiliki keunikan tersendiri, dibuat dari aluminium dan teflon. Tongkat golf ini dibuat agar bisa dilipat dan masuk ke ruang sempit pendarat bulan. Bagaimana ide golf di bulan ini bisa muncul? Pada tahun 1970, legenda golf Bob Hope berkunjung ke NASA. Terinspirasi oleh kecintaan Hope pada golf, sebuah ide muncul di kepala Shepard, Golf di Bulan. Untuk mewujudkan mimpinya, dia berkolaborasi dengan pemain golf profesional dan spesialis teknologi NASA. Bersama-sama mereka membuat tongkat golf yang memenuhi aturan keselamatan NASA yang ketat. Tapi Alan tidak ingin ini menjadi aksi kejutan. Ingat, bepergian ke bulan butuh protokol yang sangat ketat. Mereka tidak bisa sembarangan berpiknik di sana. Jadi Alan memastikan para petinggi NASA setuju dengan permainan golf dadakan ini. Mereka awalnya skeptis, tapi akhirnya memberi lampu hijau setelah Alan dengan penuh semangat menjelaskan rencananya. Dia juga berjanji akan bermain jika semua berjalan lancar dalam misi tersebut. Bertekad untuk membuatnya sempurna, Alan mempersiapkan diri dengan baik. Kabarnya ia mengenakan pakaian antareksanya yang tebal dan menyelinap ke tempat-tempat rahasia untuk berlatih. Puluhan tahun kemudian, dia masih mengenang petualangannya di bulan. Dia adalah satu-satunya pegolf yang pernah mengayunkan tongkat golfnya di bulan. Bukan hanya bola golf yang ditinggalkan oleh para astronot dalam perjalanan mereka, sebenarnya ada banyak benda yang tertinggal di bulan antara tahun 1969 hingga 1972, tahun pendaratan terakhir di bulan. Setiap kali menatap ke bulan, ingatlah bahwa ada foto keluarga yang manis di sana, beberapa gadget sains berukuran besar, patung kecil, sekumpulan kantong kotoran manusia, dan ya, beberapa bendera Amerika. Bertahun-tahun telah berlalu, secara teknis benda-benda itu masih ada di sana. Meskipun wujudnya mungkin sudah berbeda karena kondisi yang keras di bulan. Beberapa barang memiliki tempat khusus di hati para astronot dan dimaksudkan untuk tetap berada di bulan. Tapi meninggalkan beberapa barang juga berarti mereka bisa membawa pulang sampel bulan. Kamu pasti tahu rasanya, seperti saat harus menyediakan ruang di koper untuk oleh-oleh di akhir liburanmu. Apakah NASA memiliki daftar lengkap benda-benda yang mereka tinggalkan di bulan? Nggak juga. Faktanya sebuah tim mencoba membuat daftarnya dan mencapai total 106 benda yang ditinggalkan di sana dari misi Apollo 11 saja. Itu belum termasuk jejak kaki Neil Armstrong dan Buzz Aldrin yang terkenal itu. Benda-benda terbesar di setiap lokasi pendaratan sebagian besar berkaitan dengan sains, seperti potongan modul bulan dan eksperimen untuk mempelajari bulan secara mendalam. Kemudian ada beberapa tanda mata indah seperti plakat Apollo 11 dan diskusus dengan pesan dari para pemimpin di seluruh dunia. Ada yang mengatakan para astronot juga membawa medali untuk mengenang para kosmonot yang heroik, bahkan meninggalkan ranting zaitun emas, sebuah simbol perdamaian yang sudah ada sejak lama. Misi bulan selanjutnya sedikit lebih seru nih, seperti yang dilakukan Alan Shepard dengan permainan golfnya, tapi penghargaan untuk momen paling mengharukan jatuh pada Charlie Doe. Saat misi Apollo 16, dia meninggalkan foto keluarganya di sana, seolah dia ingin mereka menjadi bagian dari petualangannya. Meski sebagai catatan, foto-foto itu mungkin tidak bertahan dengan baik karena paparan radiasi matahari yang tinggi di bulan. Bisa saja ada museum seni di satelit kita juga. Biar ku jelaskan, ada sebuah karya seni kecil yang disebut Moon Museum. Benda ini berupa kepingan keramik seukuran kuku yang dibuat oleh seniman bernama Forrest Myers. Benda mungil ini menampilkan karya seni miniatur dari enam orang berbakat. Di antara mereka bahkan ada Andy Warhol yang terkenal, seniman yang terkenal dengan kaleng subikonik dan potret selebritas. Forrest Myers mengatakan, ia ingin museum mininya berada di bulan, tapi ada masalah, para petinggi NASA tidak setuju dengan ide tersebut. Namun Myers berbagi dengan pers bahwa ia menyerahkan chip seni ini kepada seorang insinyur yang bekerja pada misi Apollo 12. Menurut Myers, insinyur ini diam-diam menyilipkan museum bulan ke salah satu kaki pendarat bulan. Kalau kamu belum tahu, para pendarat bulan ini tidak kembali ke bumi setelah misi mereka. Tapi jangan terlalu percaya dulu deh, karena NASA tidak pernah mengonfirmasi cerita ini. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa mereka meninggalkan semua benda itu? Kadang untuk membuat pernyataan, kadang juga untuk alasan praktis. Pada satu titik disebutkan bahwa misi Apollo 11 misalnya, sebuah keputusan harus diambil. Para astronot harus segera menentukan apa yang penting untuk perjalanan pulang mereka. Mereka akhirnya menciptakan tempat pembersihan dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Meninggalkan sesuatu di bulan tidak jauh berbeda dengan cara kita meninggalkan sesuatu di bumi. Seperti halnya para arkeolog yang mempelajari peninggalan purba kala untuk mempelajari nenek moyang kita, benda-benda di bulan memberi kita wawasan tentang misi-misi luar biasa di bulan. Beberapa benda yang mereka tinggalkan telah melakukan tugasnya, seperti tiang bendera atau kamera yang digunakan untuk menyiarkan langkah pertama di bulan. Bahkan alat yang digunakan astronot untuk mengumpulkan sampel pun ditinggalkan karena ada muatan lebih berharga untuk dibawa pulang, yaitu batu-batu dari bulan. Mengenai kondisi terkini dari semua benda-benda ini, para ilmuwan tidak sepenuhnya yakin kita tahu bahwa pengamat bulan NASA telah menangkap beberapa bayangannya. Jadi semua itu masih ada di atas sana. Perlengkapan resmi dibuat agar bertahan di sana, jadi mungkin akan sedikit lebih awet. Tapi kalau barang-barang pribadi, kemungkinan kondisinya sudah usang. Kenakan pelindung Karena Merkurius adalah tempat yang panas. Dari permukaan planet ini, matahari tampak 3 kali lebih besar daripada dari bumi dan cahayanya 11 kali lebih terang. Merkurius mungkin berputar lebih lambat dari bumi, tapi ia tetap tahu cara bersenang-senang. Satu hari di planet ini berlangsung selama 59 hari bumi, tapi jangan khawatir, satu tahun di Merkurius hanya berlangsung selama 88 hari bumi. Jadi kalau kamu ingin merasa seperti orang yang berusia 100 tahun, bagi saja usiamu dengan 0,25 atau kalikan dengan 4. Dengan cara ini, kamu akan mendapat perkiraan usia Merkurius. Gampang kan? Dan jangan lupakan orbit Merkurius yang unik ya. Untuk setiap 2 kali mengitari matahari, planet ini berputar 2 kali. Itu berarti setiap belahan bumi mendapatkan 1 tahun penuh siang hari, diikuti dengan malam yang panjang. Zona waktu di planet ini akan berantakan, jadi kita akan tetap menggunakan GMT. Uh, apa ada yang lupa buang sampah? Kenapa bau telur busuk ya di sini? Ah, maaf. Ternyata karena kita berada di Venus sekarang. Dan aroma awan-awannya nggak kayak mawar. Satu hari di planet manapun pada dasarnya adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk berputar penuh pada porosnya. Nah, Venus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan hal ini jauh lebih lambat daripada bumi. Jadi satu hari di Venus berlangsung selama 243 hari di bumi atau hampir 6.000 jam. Nah, disinilah masalahnya. Karena hari di Venus sangat panjang, kita menggunakan hari di bumi sebagai standar untuk mengukur waktu di planet ini. Itu berarti hanya ada satu zona waktu untuk seluruh planet. Nggak perlu ribet lagi deh. Satu tahun Venus itu sekitar 225 hari. Jadi kalau kamu merayakan malam tahun baru di bumi pada tahun 2000, itu berarti di Venus adalah tahun 3.251. Jadi untuk melacak waktu di Venus, kita bisa menggunakan tahun lokal yang terdiri dari 225 hari di bumi, tapi setiap 3 tahun sekali, ada satu tahun ekstra pendek yang hanya terdiri dari 224 hari. Nggak terlalu membingungkan, kita kan juga punya tahun kabisat di bumi, tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Kita sampai di planet bumi. Wow! Ada berapa zona waktu yang kita miliki di bola biru besar ini? Yuk kita bunyikan drumnya. 24. Dan tahukah kamu bahwa sebenarnya kita bisa sedikit mengacaukan waktu? Iya, di sekitar 80 negara, sebagian besar di Eropa dan Amerika Utara, kita punya sesuatu yang disebut waktu musim panas atau daylight saving time. Di sini kita memajukan waktu 1 jam selama musim panas, sehingga kita bisa menikmati sinar matahari yang nyaman. Tapi hati-hati ya, setiap negara memiliki aturan sendiri tentang DST, jadi pastikan kamu tidak ketahuan tidur ketika kamu seharusnya bekerja. Dan ini penting lho, beberapa wilayah bahkan memiliki zona waktu yang berbeda dari UTC dengan penambahan setengah atau seperempat jam. Bisakah kamu membayangkan bahwa bulan memiliki zona waktunya sendiri? Badan Antariksa Eropa atau ESA mengumumkan pada hari Senin bahwa sudah saatnya bulan memiliki zona waktu yang tersinkronisasi. Dengan semakin banyaknya negara dan perusahaan swasta yang merencanakan misi ketetangga kita ini, penting bagi kita semua untuk sepakat dalam hal ketepatan waktu. Saat ini setiap misi membawa waktu universal bumi yang terkoordinasi yang tidak masalah jika hanya ada beberapa misi yang terjadi sekaligus. Tapi dengan puluhan misi kebulan yang direncanakan dalam beberapa tahun ke depan, segalanya akan menjadi rumit. Kita membutuhkan sistem untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama atau kita akan berakhir dengan wahana antariksa yang berbeda yang tidak sinkron satu sama lain. Tentu tidak ada yang menginginkan kekacauan seperti itu di luar angkasa. Ketepatan waktu yang sama persis sangat penting untuk komunikasi dan navigasi, jadi kita perlu mencari cara untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama. ESA belum menemukan bentuk zona waktu bulan yang baru ini, tapi mereka sedang mengupayakannya. Haruskah ada satu organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga waktu bulan atau haruskah kita membiarkan bulan mengatur waktunya sendiri? Dan bagaimana dengan zona waktu yang lebih terperinci berdasarkan posisi matahari? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dijawab. Kalau membahas satu hari di Mars, sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan satu hari di bumi. Yang kumaksud adalah 24 jam, 39 menit, dan 35 detik. Satu tahun Mars adalah 1,8 tahun bumi, yang berarti tahun 2000 di bumi terjadi pada tahun 1063 Mars. Oh iya, hampir lupa, tahun Mars memiliki 668 hari. Fiuh, kita sudah menentukan kalender Mars, tapi Mars membutuhkan zona waktu lokal. Karena orbitnya yang memanjang, perbedaan antara musim panas dan musim dingin akan menjadi signifikan. Waktu musim panas akan menjadi sesuatu yang penting di Mars. Setahun di Jupiter berlangsung hampir 12 tahun di bumi. Ini kayak seumur hidup usia anjing. Tapi jangan khawatir, ada 12 musim di sana yang membuat semuanya tetap menarik, masing-masing hampir sama panjangnya dengan 1 tahun di bumi. Tapi satu hari di Jupiter hanya berlangsung selama 9 jam 55 menit. Selain itu, karena Jupiter tidak memiliki permukaan yang solid, awan-awannya bergerak dengan kecepatan yang berbeda, sehingga dua stasiun atmosfer yang mengambang bebas bisa saja mengalami hari yang berbeda. Kalau tinggal di Jupiter, kita akan sangat membutuhkan aplikasi keren untuk melacak semua itu. Oh iya, kalau kita berhasil menjelajahi wilayah Jupiter, sebagian besar penduduknya akan tetap tinggal di bulan-bulan Jupiter karena atmosfernya terlalu liar. Dan ini penting nih, periode revolusi bulan-bulan itu saling berhubungan, jadi kita bisa menggunakan sistem penghitungan hari yang sama untuk semuanya. Di Ayo, kita bisa mendapatkan dua hari standar Jovian dalam satu hari di bumi. Bagaimana kita membagi waktu itu? Nah, kita bisa saja memiliki satu menit yang terdiri dari 53 detik dan satu jam yang terdiri dari 100 menit. Atau, kita bisa menggunakan menit dan jam bumi dan mendapatkan satu hari yang durasinya 21 jam 13 menit. Berapa umurmu? Umurku 200 hari. Kalau kamu, kedengerannya aneh ya bagi kita penghuni bumi. Tapi orang-orang di Saturnus menghitung usia mereka dalam hitungan hari. Satu tahun di Saturnus sangatlah panjang, seperti lebih dari 29 tahun di bumi. Anak-anak hanya akan mendapatkan sepersekian tahun, sementara orang tua mungkin mendapatkan 3 tahun. Jadi, untuk melacak waktu di Saturnus, kita bisa membagi 1 tahun Saturnus menjadi 29 atau 30 musim. Dan fakta menarik lainnya, Saturnus bahkan tidak memiliki permukaan yang padat. Yang ada hanyalah awan yang berputar dengan kecepatan berbeda-beda. Tapi kita masih bisa membangun stasiun penelitian atau balon ekstraksi helium keren untuk melayang-layang di sana. Satu tahun Uranus berlangsung selama 84 tahun bumi. Jadi, untuk mempermudah, kita akan tetap menggunakan tahun bumi untuk perhitungan kita dan tahun Uranus dapat digunakan untuk acara-acara khusus seperti mencapai satu tahun Uranus. Karena Uranus tidak memiliki permukaan yang solid, periode rotasi Uranus bisa berubah-ubah. Hanya misi sains dan perusahaan pertambangan helium yang cukup berani untuk menjelajah ke atmosfernya. Dan, tahu nggak, setiap bulan memiliki sistem hari dan tanggalnya sendiri. Lumayan membingungkan ya? Kebanyakan orang tidak akan pernah merayakan satu tahun Neptunus. Satu tahun di Neptunus rasanya terlalu lama bagi kita manusia untuk bertahan. Tapi jangan khawatir, kita masih akan mengeluarkan konfeti dan topi pesta untuk acara-acara khusus seperti saat dua tahun penuh sejak pesawat ruang angkasa pertama mendarat di Neptunus. Selebihnya, kita hanya akan menggunakan tahun-tahun bumi untuk semua kebutuhan bisnis kita. Pluto membutuhkan waktu 240 tahun untuk mengorbit matahari dan ini terlalu lama untuk dijadikan satu tahun dalam kehidupan sehari-hari. Satu hari di Pluto hampir sama dengan satu minggu di bumi. Jadi, untuk melacak waktu, kita akan membaginya menjadi 6 hari standar Pluto, 3 hari terang, dan 3 hari gelap. Artinya, satu hari standar Pluto akan berlangsung sedikit lebih lama dari satu hari di bumi. Nah, karena sumbu Pluto sangat miring, menggunakan zona waktu tidak ada gunanya, jadi kita hanya akan menggunakan satu zona waktu untuk seluruh sistem. Gampang! Sedangkan untuk tahun standar Pluto akan hampir sama dengan tahun bumi, yakni sekitar 433 hari. Tapi sekali dalam 10 tahun, kita akan menambahkan satu hari ekstra cuma buat iseng-iseng aja. Sekian dulu ya. Sampai jumpa di Pluto! Tak lama lagi kita mungkin akan mulai membangun banyak hal di bulan. Semua itu karena misi India di bulan baru-baru ini. Berhasil mendeteksi belerang di dekat kutub selatan bulan, unsur kimia ini bisa sangat berguna untuk membangun infrastruktur di satelit. Ini adalah pertama kalinya unsur kimia ini ditemukan di satelit alami bumi. Unsur yang dicari-cari ini sebagian besar ditemukan di dekat gunung berapi di bumi. Kemunculannya di bulan memberi banyak informasi tentang sejarah vulkanik satelit dan kondisi atmosfer yang masa lalu. Rover misi mendeteksi elemen kimia ini kurang dari seminggu setelah mendarat sekitar 70 derajat dari kutub selatan bulan pada tanggal 23 Agustus 2023. Pendaratan bersejarah di permukaan bulan ini menjadikan India sebagai negara keempat yang berhasil mendaratkan misi di bulan. Misi ini juga merupakan wahana antariksa pertama yang mendarat sangat dekat dengan kutub selatan satelit kita. Kutub selatan merupakan area yang sangat penting karena diyakini sebagai rumah bagi endapan es air. Jika hal ini benar, misi masa depan mungkin bisa memanennya dan mengubah es air ini menjadi air minum atau bahkan bahan bakar roket. Selama dua minggu, pendarat ini melakukan pengumpulan data, terutama berfokus pada analisis tanah bulan dan atmosfernya yang sangat tipis. Sementara itu, penjelajah pragyan yang bertenaga surya memulai pencariannya untuk menemukan air beku di bulan. Adapun pendaratnya mendemonstrasikan prestasi luar biasa lainnya pada tanggal 3 September. Wahana ini menyalakan mesinnya dan mengangkat dirinya sendiri sekitar 41 cm ke udara. Kemudian pesawat ini melakukan lompatan kecil untuk pendarat 30-41 cm dari posisi semula. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting. Bisa membawa pendarat kembali ke permukaan bulan sangat penting untuk misi-misi di masa depan. Untuk menunjukkan bahwa mereka bisa dengan aman mengembalikan sampel tanah atau bahkan astronot kembali ke bumi setelah misi di bulan. Pada bulan September, wahana antariksa India ini dimasukkan ke mode tidur. Malam bulan yang berlangsung selama 14 hari semakin dekat. Dan wahana antariksa ini tidak dirancang untuk mengumpulkan data ilmiah selama periode waktu tersebut. Sejauh ini kita sudah mengetahui beberapa temuan utama dari misi ini. Salah satunya terkait dengan pengukuran temperatur lapisan atas bulan pada kedalaman yang berbeda. Yang menarik permukaan satelit di wilayah itu ternyata lebih panas dari yang diperkirakan. Sebelumnya suhu di permukaannya diperkirakan hanya berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius. Tapi ternyata suhunya sekitar 70 derajat Celcius. Jauh lebih panas dari yang seharusnya. Penemuan lainnya menunjukkan adanya beberapa elemen kimia termasuk oksigen. Selain itu, data yang diterima dari wahana antariksa tersebut mengonfirmasi keberadaan aluminium, kalsium, besi, titanium, silikon, dan elemen kimia lainnya di permukaan bulan yang dekat dengan kutub selatan. Wahana ini juga menggunakan instrumen khusus yang dirancang untuk mengukur gempa dan gemuruh di bawah permukaan bulan agar mendeteksi aktivitas seismik. Hal ini membawa kita kembali pada benerang yang terdeteksi berkat spektroskop penjelajah. Para ilmuwan saat ini sedang berusaha mencari tahu apakah unsur ini terbentuk di permukaan secara alaminya atau akibat aktivitas vulkanik atau hantaman meteor. Benda menakjubkan lainnya yang ditemukan di bulan adalah batu. Dan mungkin saja itu adalah batuan bumi tertua yang diketahui. Serpihan selebar 2 cm yang termasuk dalam koleksi batuan besar yang dibawa ke planet kita oleh para astronot Apollo itu bisa jadi merupakan pecahan bumi yang berusia 4 miliar tahun. Temuan ini bisa membantu kita melukiskan dengan lebih baik hantaman dasyat yang dialami bumi di awal kehidupannya. Kejadiannya bisa seperti ini. Sekiranya setelah batuan terbentuk, tumbukan asteroid mungkin melontarkannya dari bumi. Pada saat itu, satelit planet kita 3 kali lebih dekat ke bumi daripada saat ini. Tabrakan tersebut sangat kuat sehingga bongkahan batuan terestrial ini menemukan jalan menuju bulan. Kemudian, cahan ini tertelan oleh preksi lunar, batuan yang bereneka ragam. Batu tersebut dibawa pulang ke bumi oleh para astronot Apollo 14. Meskipun para ilmuwan telah menemukan meteorit yang berasal dari Mars dan bulan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya batu dari bulan ternyata merupakan meteorit terestrial. Mereka juga menemukan bahwa batu tersebut terbentuk di lingkungan yang kaya air dengan temperatur dan tekanan yang sesuai dengan temperatur dan tekanan di sekitar 19 km di bawah permukaan planet kita. Pada tahun 2019, misi Chang'e-4 milik Tiongkok berhasil mencetak sejarah dengan mendarat di sisi jauh bulan. Wahana penjelajah misi ini membantu para peneliti memvisualisasikan struktur yang tersembunyi jauh di bawah permukaan satelit, mengungkap miliaran tahun sejarah bulan. Wahana U-2-2 berhasil menemukan hal ini dengan bantuan lunar penetrating radar. Wahana ini memotret jauh ke dalam permukaan bulan dan mendengarkan gemba suara yang memantul dari struktur yang tersembunyi di bawah permukaan bulan. Ternyata struktur-struktur tersebut berada di kedalaman hampir 305 meter. Penelitian ini menunjukkan bahwa 40 meter pertama di bawah permukaan terdiri dari lapisan debu, tanah, dan bebatuan. Instrumen juga menemukan kawah tersembunyi yang pasti terbentuk setelah sebuah objek besar menabrak permukaan bulan. Dahulu kala, lava purba kemungkinan besar mengalir jauh di bawah tanah. Para peneliti percaya bahwa pecahan batuan di sekitar formasi tersebut mungkin merupakan puing-puing yang dihasilkan oleh tumbukan. Mereka juga menemukan bahwa lapisan batuan vulkanik semakin tipis jika semakin dekat ke permukaan. Variasi ketebalan aliran lava seperti itu bisa berarti penurunan jumlah dan besarnya lentusan dari waktu ke waktu. Jadi aktivitas vulkanik bulan berangsur-angsur berkurang sejak pembentukan bulan sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Di sisi jauh bulan, terdapat salah satu kawah tumbukan terbesar dan tertua di tata surya, yaitu cekungan kutub selatan Aitken. Sayangnya dari bumi, kita hanya bisa melihat tepi luarnya saja yang tampak seperti rangkaian pegunungan besar. Cekungan ini merupakan lekukan raksasa sedalam 13 km, berdiameter lebih dari 2.414 km dan menutupi seperempat permukaan bulan. Para astronom yakin kalau kawah ini terbentuk saat asteroid bertabrakan dengan bulan sekitar 4 miliar tahun lalu. Dan sekarang lihatlah bongkahan logam raksasa seukuran 4 negara bagian Connecticut ini. Mengenai beratnya dalam satuan kilogram, cukup dikatakan bahwa angka tersebut mengandung 18 angka 0. Masa misterius ini tersembunyi sekitar 290 km di bawah permukaan bulan di suatu tempat di tengah-tengah cekungan kutub selatan Aitken. Hal ini ditemukan ketika GRAIL, singkatan dari misi Gravity Recovery and Interior Laboratory NASA, mengumpulkan data tentang satelit alami kita. Ketika memeriksa informasi ini, para ilmuwan melihat bahwa di satu tempat di permukaan bulan, ada perubahan gravitasi yang aneh. Setelah meneliti fenomena ini, mereka menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang misterius yang membebani lantai cekungan di sana. Sejauh ini para peneliti belum menemukan asal-usul benjolan aneh itu, tapi ada beberapa teori. Salah satunya menyatakan bahwa temuan itu adalah bongkahan oksida padat yang muncul ketika bulan baru saja terbentuk. Saat itu, satelit ini masih diselimuti oleh lautan magma purba dan bongkahan tersebut bisa jadi terbentuk pada tahap akhir pendinginan. Namun, sebagian besar ilmuwan mendukung teori lain yang menyatakan bahwa masa yang membingungkan itu merupakan bagian dari asteroid raksasa yang pernah menciptakan cekungan kutub selatan Aitken. Karena benda itu terbuat dari logam, kemungkinan besar benda itu adalah inti asteroid yang terbuat dari besi dan nikel. Mungkin ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom menerima hasil pemotretan topografi bawah tanah dan menemukan gua besar di bawah permukaan satelit bumi itu. Gua itu bisa jadi merupakan hasil dari aktivitas vulkanik bulan yang terjadi lebih dari 3 miliar tahun lalu. Aliran lava mengeras menciptakan kerak yang tebal dan keras di bagian luar. Tapi di dalam, lava terus mengalir, melelehkan batuan dan menciptakan terowongan dan gua. Sejumlah lubang kecil di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA tampaknya merupakan bukaan menuju tabung lava tersebut. Jika teori ini dikonfirmasi, terowongan bawah tanah mungkin tidak hanya berfungsi sebagai lokasi yang nyaman untuk misi luar angkasa yang diawaki manusia, tapi juga sebagai sumber air yang sangat dibutuhkan oleh para astronot. Sudah puluhan tahun sejak pendaratan perawak di bulan terakhir, Apollo 17, yang terjadi pada bulan Desember 1972. Bukankah sudah saatnya kita berpikir untuk kembali ke satelit berdebu kita dan bahkan mungkin tinggal di sana? NASA telah membuat janji tentang hal ini. Mereka bersiap untuk mengirim astronot ke bulan lagi, mungkin pada tahun 2025. Ini semua akan terjadi melalui program yang disebut Artemis. Program ini juga akan mengikut sertakan wanita pertama yang pernah menjelajahi permukaan bulan. Sekarang kamu mungkin bertanya, mengapa kita belum melakukannya? Seorang mantan administrator NASA mengatakan sesuatu yang menarik tentang masalah ini. Ini bukan karena masalah ilmiah atau teknologi. Masalahnya adalah proyek-proyek potensial memakan waktu terlalu lama dan terlalu mahal. Kamu tahu perjalanan luar angkasa, terutama jika melibatkan manusia, tidaklah mudah untuk dilakukan. Memang benar, dalam beberapa tahun terakhir, NASA memiliki anggaran miliaran dolar. Kedengarannya seperti uang yang cukup banyak, kan? Tidak jika kamu melihat daftar tugas mereka. Itu karena mereka harus mempertimbangkan semuanya, mulai dari teleskop dan proyek roket raksasa, hingga misi yang juga menargetkan matahari, Jupiter, Mars, dan lainnya. Jika dilihat seperti ini, NASA harus pandai mengatur anggaran untuk mencapai semua tujuan tersebut. Namun ini bukan hanya karena masalah keuangan. Bulan sendiri cukup bermasalah. Bulan memiliki bahaya nyata yang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai permulaan, permukaannya dipenuhi dengan kawah dan batu-batu besar yang tidak mudah untuk didarati. Lalu ada debu bulan, atau regolith, jika kamu ingin menyebutnya dengan nama ilmiahnya. Debu ini terbentuk selama bertahun-tahun akibat hantaman meteorit. Debu ini sangat keras dan menempel pada segala sesuatu. Debu ini berpotensi merusak pakaian antariksa, kendaraan, dan sistem dengan cepat. Selain itu, berurusan dengan habitat bulan juga tidak mudah. Bulan tidak memiliki atmosfer pelindung. Artinya, selama 14 hari dalam satu waktu, permukaan bulan dihadapkan pada sinar matahari yang keras. Periode tersebut diikuti oleh dua minggu kegelapan total. Semua perubahan ini menciptakan suhu yang ekstrim, yang tidak biasa bagi manusia. Ada solusinya. Jangan khawatir. NASA sedang mengembangkan pakaian dan kendaraan antariksa yang tahan debu dan matahari. Mereka bahkan sedang mengembangkan sistem yang dapat memasuk listrik selama malam-malam di bulan. Yang lebih menarik lagi dari sistem ini adalah, sistem ini juga bisa berguna di Mars begitu kita sampai di sana. NASA juga perlu merekrut orang-orang yang sangat cerdas untuk proyek-proyeknya. Coba pikirkan, usia rata-rata orang yang bekerja untuk mission control untuk Apollo 13 hanya 26 tahun. Dan orang-orang ini telah menjadi bagian dari banyak misi pada saat itu. Artinya, mereka telah memiliki banyak pengalaman sejak usia yang sangat muda. Namun disinilah individu-individu lain juga dapat membantu. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya NASA yang telah bekerja tanpa lelah untuk merevolusi perjalanan luar angkasa. Ada banyak orang sukses di luar sana yang memiliki sumber daya yang cukup untuk ikut serta dalam upaya ini. Beberapa di antaranya sedang mengembangkan jenis roket baru yang dapat mendarat di bulan. Secara keseluruhan, NASA mendaratkan 12 orang di satelit kita. Ini jelas merupakan salah satu momen paling mengagumkan dalam sejarahnya, kalau bukan yang terbaik. Dan para astronot itu melakukan hal-hal yang luar biasa di sana. Mereka membawa pulang bebatuan, mengambil foto, melakukan eksperimen sains, dan bahkan meninggalkan bendera. Semua itu merupakan momen penting dalam misi Apollo. Tapi, misi-misi itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan tempat yang aman bagi manusia di bulan. Para ilmuwan telah memiliki gagasan tentang stasiun luar angkasa bulan sejak lama. Itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya perjalanan tiga hari dari bumi. Artinya, secara teknis kita bisa melakukan sedikit kesalahan di sana-sini tanpa mengacaukan keseluruhan proyek. Ditambah lagi, kita akan belajar banyak sebelum menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Pangkalan di bulan bisa menyediakan bahan bakar untuk misi luar angkasa yang lebih dalam. Kita juga bisa membangun teleskop di sana dan meluncurkannya dengan lebih mudah di luar angkasa. Ini juga dapat membantu kita dalam proyek penting lainnya, mencari cara untuk membuat Mars layak huni. Selain itu, stasiun luar angkasa bulan akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bulan. Siapa tahu, itu bahkan bisa menghasilkan uang, karena semua wisata bulan yang menyenangkan dan menarik. Bagaimanapun, program bulan Apollo membutuhkan banyak pekerjaan. Sebagai permulaan, mari kita lihat jumlah orang yang terlibat. Sekitar 400 ribu orang dari seluruh penjuru Amerika Serikat. Tidak semuanya berjalan dengan sempurna. Sulit. Ada dua peristiwa utama yang tidak menguntungkan. Pertama, kecelakaan kebakaran di landasan peluncuran Apollo 1. Kedua, sebuah tangki oksigen memutuskan untuk mengamuk di Apollo 13, menyebabkan masalah parah di tengah misi. Bagian penting dari proyek ini adalah Saturnus V. Hingga hari ini, roket ini merupakan roket terkuat yang berhasil diterbangkan dengan ketinggian 36 lantai. Masih sulit membayangkannya? Saat berdiri, roket ini dua kali lebih tinggi dari air terjun Niagara. Berkat Saturnus V, NASA berhasil menyelesaikan 13 misi. Ini termasuk mengantar 24 astronot ke bulan, dengan setengah dari mereka bahkan berjalan-jalan di permukaannya. Roket dan pesawat ulang-alik yang ada saat ini tidak dapat melampaui orbit rendah bumi. Sederhananya, mereka tidak dapat mencapai bulan dengan semua gadget yang dibutuhkan astronot untuk berkembang. Kendaraan luar angkasa yang ada saat ini tidak mampu membawa beban tersebut, setidaknya tidak sejak misi Apollo. Terlepas dari itu, kita telah membuat banyak kemajuan di bumi dan siap untuk mengirim astronot ke satelit kita dalam waktu dekat. Di sinilah, proyek Artemis muncul. Ini adalah program yang diawasi oleh NASA. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, NASA sebelumnya meluncurkan Orion, sebuah pesawat ruang angkasa tanpa awak untuk mengorbit bulan dan kembali ke bumi. Anggap saja, ini sebagai uji coba otomatis. Sebelum kita benar-benar mengirim orang ke luar angkasa lagi, kita harus memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Suatu hari nanti, Orion akan menjadi kendaraan yang akan membawa astronot ke bulan lagi. Wahana ini memiliki sistem pembatalan peluncuran untuk menjaga astronot tetap aman jika sesuatu yang buruk terjadi selama peluncuran. Orion juga memiliki modul servis yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengisi bahan bakar dan mendorong Orion dan menjaga astronot tetap hidup dengan air, oksigen, daya, dan kontrol suhu. Semua proyek masa depan ini membuat kita bertanya-tanya, akan seperti apa kehidupan di bulan nantinya? Kita hanya bisa menggunakan imajinasi kita untuk saat ini. Ada yang bilang kita akan tinggal di rumah yang seperti di negeri dongeng, seperti lubang hobbit yang nyaman. Tinggal di bawah tanah di bulan mungkin merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan suhu yang sangat panas dan minimnya oksigen. Jika ditambah dengan ancaman meteorit dan radiasi tanpa henti, tak heran kalau kita tidak bisa berjalan di permukaannya. Bagaimana dengan transportasi? Perusahaan besar dan kecil sama-sama berusaha menciptakan perjalanan ke bulan yang ideal. Jika estimasi saat ini benar, satu jenis taksi bulan akan lepas landa secepatnya pada 2024. Tidak seperti roket yang ada saat ini, taksi luar angkasa ini tidak perlu berurusan dengan kondisi yang sulit saat memasuki atmosfer bumi. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan beberapa kali perjalanan pulang pergi. Untuk mendukung kehidupan di bulan, kita harus memiliki area khusus untuk taksi ruang angkasa agar bisa lepas landas dan mendarat dengan aman. Bayangkan sebuah landasan pendaratan di permukaan bulan yang datar dan kokoh, yang dilindungi oleh dinding-dinding untuk melindungi dari debu bulan. Bergerak di permukaan bulan juga akan menjadi lebih mudah. Kendaraan generasi berikutnya yang sedang kita bicarakan akan memiliki lingkungan yang dapat dikontrol. Artinya, kamu tidak memerlukan pakaian luar angkasa saat berada di dalamnya. Jika kamu ingin keluar dari kendaraan luar angkasa untuk sementara waktu, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian luar angkasa. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan rumah dan kendaraan kita. Tapi bagaimana dengan bahan bakar? Disitulah bulan memberikan kita penyelamat. Gravitasi bulan yang lebih ringan berarti kita tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan diri dari tarikannya. Ditambah lagi, bulan memiliki es dan itu sangat berguna. Kita mungkin bisa mengubah es ini menjadi bahan bakar roket. Kita akan membutuhkan alat khusus di luar angkasa untuk membantu mengumpulkan es ini. Salah satu alat tersebut ditambahkan Trident. Alat ini seperti bor, cocok untuk menggali permukaan es bulan. Robot pembantu lainnya akan mengubah es ini menjadi bahan bakar dan mengirimkannya ke pom bensin luar angkasa. Jika ini berhasil, roket-roket yang sedang dalam perjalanan ke Mars bisa mampir untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanannya. NASA memiliki beberapa rencana luar biasa untuk bulan. Misalnya, program bulan ambisius mereka berikutnya, Artemis II. Mereka telah menatapkan tujuan untuk mendaratkan astronot, termasuk wanita pertama dan juga pria berikutnya di bulan pada tahun 2024. Misi Artemis adalah membangun kehidupan yang berkelanjutan di bulan. Mereka berencana untuk membangun gerbang bulan, semacam stasiun ruang angkasa di orbit bulan yang akan berfungsi sebagai titik tolak pendaratan di bulan. Dan jangan lupakan pendaratan bulan yang keren itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan roket sistem peluncuran luar angkasa yang akan meluncurkan wahana antariksa Orion yang membawa astronot menuju bulan. Lalu, ada juga sistem pendaratan manusia. Pendarat bulan yang akan mendarat dengan lembut di permukaan bulan, sehingga para astronot dapat mengeksplorasi dan melakukan eksperimen ilmiah yang menakjubkan. Dan NASA tidak akan pergi sendirian kali ini. Mereka bekerja sama dengan mitra internasional, seperti badan antariksa Eropa, untuk mewujudkan mimpi ke bulan ini. Tapi semua mimpi indah ini bisa saja hancur oleh sesuatu yang tampaknya sangat kecil dan tidak signifikan pada awalnya. Bayangkan ini, tidak ada atmosfer, tidak ada udara untuk dihirup, dan tiba-tiba kabut misterius dan pancaran cahaya muncul saat matahari terbit dan terbenam. Seolah-olah bulan sedang menampilkan pertunjukan langit. Namun, ada sisi lain dari keindahan ini. Selama misi Apollo 17 pada tahun 1962, pemandangan indah ini membuat salah satu astronot NASA, Harrison Smith, bersin dan matanya berair. Dia menyebutnya, Renitis Alergi Bulan. Radang misterius ini menyerang ke-12 orang pejalan kaki di bulan. Mulai dari bersin-bersin hingga hidung tersumbat, para astronot itu mengalami gejala-gejala seperti terserang flu. Butuh waktu berhari-hari sampai reaksi tersebut menghilang. Ketika para ilmuwan mengetahui tentang sinar-sinar ini, mereka menyingsingkan lengan baju dan menyelidiki asal-usulnya. Dan inilah yang mereka temukan. Pita-pita cahaya itu sebenarnya disebabkan oleh sinar matahari yang menyelinap melalui lapisan-lapisan debu bulan yang sangat kecil. Debu itu terdiri dari partikel-partikel kecil dan pecahan kaca yang tajam dan bersembunyi di mana-mana. Dan ternyata, debu bulan ini adalah penjahat yang licik. Debu ini membawa banyak sekali masalah. Para astronot yang mendapati diri mereka mengalami gangguan penglihatan hanyalah permulaan. Pengacau ini bahkan melangkah lebih jauh lagi. Merusak mesin-mesin yang berharga dan menyebabkan kerusakan elektronik. Debu-debu ini bahkan bisa menimbulkan korosi pada komponen dan berbau seperti mesiu yang terbakar di dalam pesawat ruang angkasa. Astaga! Ia menempel pada segala sesuatu. Melapisi permukaan seperti selimut yang nakal. Ia bisa menyumbat peralatan. Masuk ke dalam mesin-mesin yang halus dan bahkan mengacaukan pakaian antariksa para astronot. Pada tahun 1962, keadaan menjadi sangat kacau lagi. Para astronot Apollo 17 menghadapi mimpi buruk. Setelah hanya 22 jam melenggang di permukaan bulan, pakaian antariksa mereka mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Ya, kamu tidak salah dengar, tidak bisa diperbaiki. Debu mengurangi mobilitas para astronot, membuat mereka lebih sulit untuk bergerak dan melakukan moonwalk dengan anggun. Dan sekeras apapun mereka berusaha membersihkannya, debu itu tetap menempel, membuat kondisi pakaian antariksa jadi memprihatinkan. Jadi, begitulah. Ada beberapa tantangan serius untuk misi kebulan di masa depan. Tapi, para ilmuwan pemberani kita tidak menyerah. Untuk memecahkan masalah ini, mereka harus memahami bagaimana debu bulan terbentuk dan kenapa debu itu sangat lengket. Mereka menemukan bahwa semuanya berawal dari tumbukan meteorit. Ketika menabrak bulan, batu-batu angkasa ini menghasilkan debu halus yang memenuhi udara. Kadang-kadang, tumbukan ini bahkan menyebabkan mineral meleleh, membentuk pecahan-pecahan kaca tajam yang bercampur dengan debu. Pantas aja permukaan bulan seperti itu. Debu tersebut juga mengandung silikat, bahan yang biasa ditemukan di planet-planet vulkanik. Menghirup silikat bisa menyebabkan masalah paru-paru yang serius bagi para penambang di bumi. Jadi, bisa dibayangkan masalah yang bisa ditimbulkannya di bulan. Sebuah penelitian baru-baru ini menemukan, bahwa satu sendok debu replika bulan saja, sudah cukup beracun untuk menghancurkan hingga 90% sel paru-paru dan otak yang terpapar debu tersebut. Tapi, keadaan bisa lebih buruk lagi. Gravitasi rendah di bulan membuat partikel-partikel kecil itu bisa melayang-layang lebih lama dan masuk lebih dalam ke paru-paru. Bayangkan menghirup partikel yang 50 kali lebih kecil dari rambut manusia selama berbulan-bulan jelas masalah besar. Di permukaan bulan, keadaannya sedikit berbeda dengan di sini. Tidak ada hujan badai atau hembusan angin kencang yang menerbangkan debu-debu ini. Juga tidak ada atmosfer yang melindungi permukaannya. Jadi, tanpa adanya kekuatan alami angin dan erosi air seperti yang kita alami di bumi, partikel-partikel kering ini tetap bertahan. Dan, yang lebih mengherankan lagi, bulan terus-menerus dihujani radiasi matahari. Paparan ini memberikan muatan listrik pada debu. Angin matahari menciptakan partikel bermuatan positif dan negatif. Partikel-partikel itu kemudian berterbangan, saling tolak-menolak, dan memunculkan pita-pita cahaya yang disaksikan oleh para astronot Apollo 8. Seperti pesta disco di bulan. ISA, Badan Antariksa Eropa, telah mengumpulkan tim ahli untuk mempelajari debu bulan. Mereka bekerja dengan simulasi debu bulan yang ditambang dari wilayah vulkanik di Jerman untuk memahami perilaku dan efeknya. Para insinyur juga perlu menemukan cara untuk melindungi astronot dan peralatan di masa depan. Para insinyur di NASA ingin menciptakan pakaian antariksa yang bisa bertahan bukan hanya satu, bukan sepuluh, tapi seratus kali aktivitas luar kendaraan di permukaan bulan. Itu seperti menghabiskan 800 jam di luar sana, menjelajah, dan bersenang-senang. Selain itu, NASA memprakarsai tantangan ide terobosan dan inovatif pada tahun 2021. Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa cerdas dari seluruh dunia. Para pemikir muda ini menggunakan kemampuan berpikir mereka dan melepaskan gelombang solusi inovatif. Sebagai contoh, mereka mengusulkan penggunaan serat khusus yang dapat menghantarkan listrik yang terinspirasi dari bulu cincila yang halus. Seperti hanya cincila yang bebas dari debu, serat-serat ini akan membantu mencegah debu bulan. Gemas ya, kita punya teman berbulu yang bisa membantu. Ide cemerlang lainnya adalah sikat bermuatan listrik yang diaktifkan oleh radiasi UV. Ini seperti tongkat ajaib yang menyapu debu dengan sekali jentikan. Abracadabra, debu bulan pun menyap. Dan jangan lupakan kain yang terinspirasi dari serangga pintar. Serangga-serangga ini memiliki struktur pengumpul serbuk sari yang dapat mengusir debu yang tidak diinginkan. Jadi, para siswa kita yang cerdik berpikir, kenapa tidak menirunya saja? Mereka merancang kain dengan sifat yang sama, menciptakan perisai terhadap partikel bulan yang licik. Yang luar biasa dari ide-ide ini adalah bahwa mereka semua menggunakan kekuatan muatan untuk melawan debu. Mereka dengan cerdik mengusirnya dari pakaian antariksa, menjaganya tetap bersih dan terlindungi. Dan meskipun semua ide ini terdengar sangat hebat, para ilmuwan di NASA mengeluarkan solusi lain yang lebih baik lagi, tabung nanokarbon. Ini adalah cara yang bagus untuk merevolusikan pakaian antariksa. Apa yang membuat tabung nanokarbon ini begitu istimewa? Ada beberapa kekuatan supernya yang menakjubkan. Pertama, tabung ini super konduktif, yang berarti bisa menghantarkan listrik tanpa hambatan. Ini seperti petir yang terperangkap di dalam tabung mikroskopis. Tidak hanya itu, tabung nanokarbon ini lebih tangguh daripada meteor yang paling keras. Tabung ini memiliki kekuatan untuk bertahan di lingkungan bulan yang keras, di mana bahkan setitik debu pun bisa menyebabkan masalah. Bayangkan, kamu punya setelan yang terbuat dari bahan yang lebih kuat dari jubah Superman. Jadi, para ilmuwan NASA memutuskan untuk menenun tabung nanokarbon yang luar biasa ini ke dalam kain pakaian antariksa. Elektroda-elektroda tersebut secara hati-hati diintegrasikan ke lapisan luar kain. Kekuatan kain pun jadi patut diperhitungkan. Tapi bagaimana cara mereka menghalau debu bulan? Nah, ini dia ilmu pengetahuan yang juga menggetarkan. Ketika diaktifkan oleh arus bolak-balik khusus, elektroda-elektroda tersebut menciptakan medan listrik yang kuat. Medan ini bekerja seperti magnet, mengusir partikel debu yang bermuatan dan tidak bermuatan dari pakaian antariksa. Bayangkan ini seperti pesta dansa, di mana partikel debu adalah tamu tak diundang dan medan listrik adalah tukang pukulnya yang dengan cepat mengusir mereka keluar. Berkat teknologi ini, debu bulan tidak memiliki peluang untuk menyerang para astronot kita. Selain itu, sisi baiknya, tanah bulan dapat digunakan sebagai bahan batu bata untuk tempat tinggal. Tanah ini juga bisa membantu mengekstraksi oksigen agar astronot bisa bertahan hidup di bulan dalam jangka waktu yang lama. Berrakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian bukan? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, mari kita dukung tim impian nasa kita saat mereka memulai petualangan epik di bulan. Semoga saja mereka berhasil dengan temuannya dan misi ke bulan berikutnya tidak akan menjadi masalah besar. Kita tunggu saja. Sekarang ini, Enceladus bulan S. Saturnus dianggap sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan untuk mencari kehidupan di luar bumi. Para ilmuwan baru saja mendeteksi unsur terakhir dari enam unsur yang dibutuhkan untuk terbentuknya kehidupan, yaitu fosfor. Unsur yang paling langka ini ditemukan di lautan Enceladus. Unsur langka ini membantu menyuburkan tanah di bumi. Tapi, kadar mineral ini di lautan tersembunyi di bulan yang jauh itu kemungkinan 100-1000 kali lebih tinggi dibanding di lautan bumi. Ini mungkin karena lautan di Enceladus kayak akan karbonat mirip dengan air soda. Dan air soda ini kemungkinan melarutkan fosfat di dalam batuan di Enceladus. Penemuan baru ini juga menandakan kalau di bulan E. Saturnus lainnya seperti Titan, airnya juga mungkin mengandung fosfor. Kenapa para ilmuwan sangat antusias dengan mineral ini? Itu karena fosfat, senyawa yang mengandung fosfor yang merupakan komponen penting bagi kehidupan di bumi. DNA, RNA, dan membran sel mengandung fosfor. Tapi di antara enam unsur yang dibutuhkan untuk kehidupan, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan belerang, fosfor menjadi yang paling jarang ditemukan. Pada tahun 2004, wahana Cassini memasuki debu dari cincin terluar kedua Saturnus yang disebut cincin E. Cincin ini terdiri dari butiran-butiran es yang dilontarkan Enceladus. Dan ketika mempelajari butiran-butiran es ini menggunakan Cosmic Dust Analyzer milik Cassini, para peneliti berhasil mendeteksi fosfor. Enceladus adalah bulan terbesar ke-6 Saturnus. Ukurannya tidak terlalu besar, hanya berdiameter 505 km. Ukurannya cukup kecil untuk muat di Arizona. Hmm, kita harus mencobanya nih sekali-sekali. Yang menarik ketika wahana Cassini pertama kali tiba di Saturnus, para astronom menduga Enceladus hanyalah bola es yang membeku. Tapi kemudian, kejutan, para astronom melihat kumpulan partikel es dan uap air menyembur dari geyser di permukaan bulan ini. Jelas bahwa ada lautan luas di antara inti berbatu dan cangkang esnya. Para peneliti yang sama sebelumnya mendeteksi bahwa bulan Saturnus juga merupakan rumah bagi molekul organik yang kompleks. Awalnya, para ilmuwan menduga fosfat bisa terperangkap di dalam inti batuan Enceladus dan benda langit serupa. Karena itu, hasil penelitian terbaru yang mengisyaratkan banyaknya fosfat di lautannya sangatlah mengejutkan. Para peneliti mengamati 305 butir es dari cincin es Saturnus dan mendapati 9 di antaranya mengandung fosfat. Hasil ini sangat jelas dan tidak diragukan. Ini sangat penting karena beberapa waktu lalu, fosfin, sebuah senyawa hidrogen dan fosfor, diakini ada di awan Venus. Tapi belum ada yang berhasil menemukan bukti untuk mendukung teori ini. Sedangkan di Enceladus, ini tidak ada perdebatan dan fosfat benar ada di sana. Para astronom menganggap Eropa sebagai salah satu tempat paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Hal ini karena Eropa memiliki lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 hingga 161 kilometer. Iya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16 sampai 32 kilometer. Tapi Eropa masih berpotensi untuk dihuni. Para astronom menyatakan ada semburan air yang keluar dari celah-celah lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan ini ke angkasa. Tentu saja, akan sangat sulit bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses area sedalam itu. Sisi baiknya, para ilmuwan telah memiliki beberapa bukti adanya kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat dengan permukaan Eropa. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 kilometer di bawah es. Ada dua hal menarik dari temuan ini. Pertama, ini memperkuat kemungkinan adanya kehidupan di Eropa. Dan kedua, jika memang benar, ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan kehidupan jika memang ada. Selanjutnya, ada Titan, bulan terbesar Saturnus. Ukurannya lebih kecil dan gravitasinya lebih lemah dari bumi, tapi ia masih mengingatkan kita pada planet kita. Seperti halnya di bumi, nitrogen mendominasi atmosfernya. Titan adalah satu-satunya tempat di tata surya yang juga memiliki danau dan sungai. Badan-badan air ini tersusun dari hidrokarbon, metana, dan etana. Ada juga lautan air di bawah permukaan. Tapi, letaknya sangat dalam dan belum ada yang tahu apakah lautan ini bersentuhan dengan sesuatu dari permukaan. Jika iya, air di lautan ini bisa menjadi penyokong kehidupan setelah bercampur dengan unsur kimia yang kompleks di permukaan. Tapi, Enceladus dan bulan-bulan es lainnya bukanlah satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin bisa atau pernah dihuni kehidupan. Pada tahun 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas metana di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan dan mengeluarkan gas. Akan tetapi, para ilmuwan menduga metana di atmosfer Mars relatif stabil selama sekitar 300 tahun. Lalu pada tahun 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah. Dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari model yang diperhitungkan para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa sih yang menghasilkan gas ini dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana, mereka mungkin terlindung dari radiasi ganas yang berasal dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan menyimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin terjadi. Dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Wah, umur yang sangat panjang! Artinya jika memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaannya dengan mengebor tanah planet ini. Saat ini tidak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi suhu permukaan Mars mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, Mars benar-benar membeku. Tapi mungkin ada enam jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Jenis yang paling mungkin ditemukan dijuluki konansi bakteri karena sifatnya yang tangguh. Tapi hanya waktu yang bisa membuktikannya. Jika tidak menemukan kehidupan di luar bumi di tata surya, kita mungkin bisa mencarinya di eksoplanet sebutan untuk planet di luar tata surya. Beberapa di antaranya tampak sangat menjanjikan lho. Eksoplanet yang paling dekat dengan bumi adalah Proxima Centauri B. Jaraknya hanya 4,2 tahun cahaya dari bumi. Baru-baru ini para astronom mendapati bahwa planet ini lebih mirip bumi daripada dugaan awal. Ukurannya hanya 17 persen lebih besar dari planet tempat tinggal kita. Planet ini mengorbit bintang yang lebih redup dan lebih kecil daripada matahari. Proxima Centauri B berada di tengah-tengah zona layak huni bintangnya. Artinya ada kemungkinan air dalam uji cair dan kehidupan ada di planet ini. Tampaknya eksoplanet ini terkunci pasang surut dengan bintang induknya karena hanya salah satu sisinya yang menghadap ke arah bintang. Dan sisi lainnya selalu berada dalam kegelapan. Para ilmuwan belum mengetahui apakah planet ini memiliki atmosfer. Planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya dan menyelesaikan 1 kali orbit dalam waktu 11 hari bumi. Radiasi dari bintangnya mungkin menarik udara di planet tersebut. Jika demikian, Proxima Centauri B kemungkinan besar tidak memiliki air dalam uji cair di permukaannya. Gliese 832C berjarak 16,2 tahun cahaya dari bumi dalam skema kosmik ini sangat dekat. Masa eksoplanet ini 5 kali lipat masa bumi dan berada lebih dekat dengan bintang induknya. Itu sebabnya 1 tahun di planet ini hanya berlangsung selama 36 hari. Tapi karena bintang ini merupakan katai merah yang jauh lebih dingin dan redup dibanding matahari, Gliese 832C menerima cahaya dan panas yang sama dengan planet kita. Di saat yang sama, masih belum jelas apakah planet ini mirip dengan bumi. Planet ini mungkin memiliki atmosfer jauh lebih tebal yang menciptakan pemacuan efek rumah kaca. Fenomena ini terjadi ketika sebuah planet menyerap lebih banyak panas dari bintang induknya dibandingkan dengan panas yang dilepaskannya ke angkasa. Artinya, Gliese 832C lebih mungkin menyerupai Venus yang sangat panas daripada bumi yang relatif sejuk. Hei, ini bukan masalah buahku. Ah, keluarga kosmik yang indah. Perkenalkan Mars. Kamu pasti sudah mengenalnya. Dua bola kecil ini adalah Pobos dan Deimos. Bulan-bulan kecil Mars. Tapi, sepertinya Mars tidak memperlakukan mereka dengan baik. Pobos dan Deimos diyakini sebagai asteroid yang tertawan. Namun, Pobos perlahan bergerak mendekati Mars akibat gravitasi dan diperkirakan akan hancur oleh gravitasi planet ini dalam kurun waktu 30 hingga 50 juta tahun mendatang. Saat itu aku sudah tidak ada. Sepertinya peristiwa ini akan menghasilkan cincin serpihan di sekeliling Mars. Mirip dengan cincin Saturnus. Akan tetapi, proses ini merupakan fenomena alam dan bukan tindakan penghancuran oleh Mars. Tampaknya, Pobos sedang terkoyak oleh gaya gravitasi planet merah yang dasyat. Tapi, tunggu, masih ada lagi. Pobos memiliki lekukan-lekukan paralel aneh di seluruh permukaannya. Awalnya, ini diduga berasal dari tabrakan asteroid. Tapi kini para ilmuwan menduga penyebabnya adalah tarikan gravitasi Mars yang sangat kuat. Benar-benar dasyat. Para ilmuwan punya gagasan menarik bahwa ketika benda langit kecil, seperti Pobos, berada terlalu dekat dengan benda langit besar seperti Mars, maka benda kecil itu akan meregang ke arahnya. Mereka menyebutnya gaya pasang surut. Pobos diprediksi akan meregang sedemikian rupa hingga ia akan terbelah. Luar biasa, kan? Puing-puing dari bulan itu akan membentuk cincin kecil di sekeliling Mars, seperti cincin Saturnus. Sebelumnya, sebagian orang mengira garis-garis loreng di Pobos disebabkan oleh gaya pasang surut. Tapi teori itu dipatahkan karena bulan ini terlalu umpuk. Tapi sekarang, para peneliti jenius ini melakukan simulasi komputer dan menemukan bahwa kemungkinan ada cangkang keras di bawahnya yang bisa menciptakan lakukan-lakukan di permukannya. Tapi jangan khawatir. Dengan kecepatan yang dimiliki Pobos, ia akan menabrak Mars sekitar 40 juta tahun lagi. Tapi jika gaya pasang surut sudah mengoyaknya, mungkin ia tidak akan bertahan selama itu. Namun kita masih punya kesempatan untuk mempelajari Pobos lebih jauh. NASA baru saja memilih 10 peneliti hebat dari seluruh Amerika Serikat untuk bergabung dengan tim kerja sains dalam misi Martian Moons Exploration JAXA atau yang disingkat MMX. Sebagai ilmuwan yang didukung NASA, mereka akan membantu JAXA menjelajahi dua bulan Mars, Pobos dan Deimos. Mereka bahkan berencana mendarat di Pobos dan mengambil sampel permukaannya. Misi ini akan diluncurkan pada tahun 2024 dan kita akan mendapatkan sampelnya pada tahun 2029. Tujuh peneliti yang beruntung akan menggunakan instrumen penerbangan MMX untuk melakukan penelitian. Pobos adalah bulan yang sangat aneh. Diameternya hanya 27 km dan mengorbit Mars pada jarak 6000 km, tepatnya. Jaraknya jauh lebih dekat daripada bulan milik bumi yang membutuhkan 27 hari untuk mengorbit bumi. Tapi Pobos berada dalam spiral kematian menuju Mars dan perlahan jatuh ke permukaan planet ini dengan kecepatan 1,8 meter setiap 100 tahun. Tapi pasti ada alasan kenapa Mars bertindak sekejam itu, bukan? Bagaimana kalau itu semua hanya karena dendam? Oke, bayangkan ini, Mars sedang asik sendiri. Panas dan penuh air seperti bumi yang masih muda. Mars memiliki medan magnet yang melindunginya dari radiasi kosmik dan menjaga atmosfernya tetap tebal. Semuanya berjalan baik. Tapi kemudian, setidaknya 20 asteroid masing-masing seukuran negara kecil menghantam Mars dengan sangat keras. Salah satunya bahkan meninggalkan kawah yang lebarnya hampir 3200 km. Bayangkan bagaimana perasaan Mars yang memiliki 2 asteroid sebagai bulannya setelah apa yang dilakukan asteroid lain terhadap si planet merah ini. Seluruh tumbukan ini seperti pukulan telak ke perut Mars dan medan magnetnya yang sudah lemah menjadi lumpuh. Pinti Mars menjadi sangat panas dan tidak bisa bersirkulasi dengan baik sehingga tidak ada lagi medan magnet yang melindungi planet ini. Ini seperti kita tidak mengenakan apa-apa di kedalaman palung Mariana. Kalaupun bisa, kamu tidak akan berdaya. Dan kedinginan, itulah yang terjadi pada Mars. Jadi, Mars yang malang itu kini kedinginan. Tidak terlindung dari sinar-sinar kosmik yang berbahaya. Ini seperti pergi keluar rumah tanpa tabir surya. Bukan ide yang bagus. Tapi, setidaknya, kita bisa belajar dari kesalahan Mars dan memastikan bumi tidak bernasib sama. Mungkin kita harus mulai berinvestasi pada asuransi asteroid. Tapi percayalah, planet merah ini sama sekali tidak jahat. Dia cukup bersahabat. Meskipun Mars tampak cukup keras terhadap Bobos, ada sesuatu yang bisa berkembang dengan bantuan Mars. Jadi begini, sebuah tim ilmuwan menemukan cara untuk menanam padi di Mars. Ya, kalian tidak salah dengar. Mereka menggunakan MMS. Bukan cara kuno untuk mengirim gambar, tapi tanah khusus yang disebut Mojave Mars Simulan. Tanah ini dibuat menyerupai tanah Mars. Menariknya, tanah Mars mengandung garam perklorat yang bisa menjadi racun bagi tanaman. Jadi, tim menumbuhkan tiga jenis padi. Satu padi biasa dan dua padi yang sudah mengalami rekayasa genetika dengan mutasi yang membuatnya lebih mampu menghadapi stres seperti kekeringan atau salinitas. Dan coba tebak. Jenis mutan tersebut mampu tumbuh di tanah yang mengandung satu garam perklorat per kilogram. Catat itu tanah Mars. Tapi tunggu dulu, padi yang ditanam di MMS tidak sebaik yang ditanam di tanah pot biasa. Jadi, tim memutuskan untuk mencampur seperempat tanah pot dengan Simulan Mars. Dan lihatlah hasilnya. Tanaman-tanaman itu mulai tumbuh lebih baik. Para ilmuwan tidak hanya berpikir soal memberi makan orang Mars. Mereka juga ingin melihat apakah temuannya bisa bantu menumbuhkan tanaman di tempat-tempat di bumi yang memiliki kadar garam tinggi. Dan ketahui lah, proyek ini dimulai ketika dua peneliti bertemu untuk minum kopi dan memutuskan untuk mencoba menanam tanaman bersama. Wah, menarik sekali ya. Kamu mungkin akan berkata, hei, tapi kalau ingin menanam padi di Mars, kita harus mengirim air dalam jumlah sangat banyak dari bumi karena tidak mudah untuk memuaskan dahaga tanaman ini. Kalian benar. Diperlukan sekitar 1.700 liter air untuk menghasilkan 450 gram beras. Tapi tahukah kamu, para ilmuwan baru saja membuat pengumuman penting dalam Lunar and Planetary Science Conference di Texas. Mereka menemukan gletser peninggalan di dekat katulistiwa Mars. Benar, ada es di Mars. Bahkan di dekat ekuator, ini berita besar dan bisa berarti ada lebih banyak es di bawah permukaan Mars. Bukan sembarang gletser, tapi gletser peninggalan yang panjangnya diperkirakan 6 km dan lebarnya mencapai 4 km. Itu setara sebuah kota kecil. Kawasan ini memiliki semua fitur gletser, termasuk celah gletser dan kumpulan moren. Tapi ini bukan es, melainkan endapan garam yang terbentuk di atas gletser dan tetap mempertahankan bentuknya. Lalu bagaimana endapan garam ini terbentuk? Rupanya material vulkanik yang menyelimuti wilayah tersebut mungkin ada hubungannya dengan itu. Ketika unsur-unsur ini bersentuhan dengan es cair, garam sulfat bisa terbentuk dan terakumulasi menjadi lapisan kerak yang keras. Seiring waktu, erosi menghilangkan material vulkanik, mengekspos sulfat, dan menampakkan fitur unik gletser. Gletser ini masih muda, kemungkinan berasal dari periode geologi Amazon. Artinya, Mars pernah memiliki es di permukaannya belum lama ini. Entah rahasia es apalagi yang disembunyikan Mars. Tapi tunggu dulu, masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Para ilmuwan perlu mencari tahu apakah masih ada es cair yang tersimpan di bawah endapan garam atau sudah lenyap seluruhnya. Dan, jika masih ada es cair di titik-titik dangkal di dekat ekuator, itu bisa berdampak besar bagi penjelajahan manusia. Bayangkan jika kita bisa mengekstrak air dari dalam tanah di lokasi yang lebih hangat. Itu akan memberi perubahan besar. Jadi, mari kita lihat apalagi yang ditemukan para ilmuwan ini terkait si tetangga merah kesayangan kita. Mungkin suatu hari nanti kita akan bisa mengunjungi gletser garam itu secara langsung. Sampai jumpa lagi. Bayangkan sebuah dunia yang sunyi dan beku. Dunia ini sangat tua, sekitar 4,5 miliar tahun. Planet ini nyaris nggak dipanaskan oleh sinar matahari dan ditutupi oleh lapisan es yang tebal. Planet ini lebih kecil dari bulan, tapi sedikit lebih besar dari Pluto. Namanya Europa. Satelit ke-6 Jupiter dan salah satu bulan terbesar di tata surya. Tapi, hal yang paling menarik dari tempat yang sangat jauh ini, tempat ini mungkin punya kehidupan. Ahli astronomi menganggap Europa sebagai salah satu tempat yang paling menjanjikan di tata surya untuk mencari bentuk kehidupan baru. Alasannya, bulan ini punya lautan air asin yang sangat luas dengan kedalaman 64 sampai 160 kilometer. Ya, lautan ini tersembunyi di bawah lapisan es yang diperkirakan setebal 16 sampai 32 kilometer. Tapi, bulan ini masih berpotensi untuk dihuni. Ahli astronomi menyatakan gumpalan air meletus dari celah-celah di lapisan es dan melepaskan isi lautan bulan keluar angkasa. Tentu saja, akan sangat penantang bagi misi pencarian kehidupan untuk mengakses lingkungan yang begitu dalam. Sisi baiknya, para ilmuwan sudah punya beberapa bukti ada kolam yang jauh lebih dangkal yang mungkin berada lebih dekat ke permukaan bulan. Kolam-kolam itu mungkin berada kurang dari 1,6 kilometer di bawah es. Dan ada dua hal yang menarik dari berita ini. Pertama, berita ini meningkatkan kemungkinan adanya kehidupan di Eropa. Dan yang kedua, kalau memang benar, hal ini akan mempermudah misi-misi di masa depan untuk menemukan bentuk-bentuk kehidupan ini, kalau memang ada. Yang menarik, penemuan baru tentang kolam dangkal ini terjadi karena keberuntungan semata. Ilmuwan yang memimpin penelitian ini, Riley Kohlberg, secara nggak sengaja melihat presentasi koleganya seorang ilmuwan planet. Ilmuwan tersebut menunjukkan gambar punggung bukit ganda di permukaan Eropa. Dan Kohlberg ingat, dia pernah melihat punggung bukit serupa di bumi. Tapi, meskipun formasi seperti itu jarang ditemukan di planet kita, di Eropa ada jauh lebih banyak. Studi berikut menunjukkan pegunungan di bulan Jupiter mungkin merupakan hasil dari siklus tertentu, mirip dengan siklus di bumi. Dalam siklus ini, air cair membeku dan kemudian mencair di dalam lapisan es, yang merupakan lingkungan yang bertekanan tinggi. Hal ini menyebabkan lapisan es bergerak ke atas berulang-ulang menciptakan struktur berpuncak dua, atau setidaknya itulah yang terjadi di bumi. Kalau proses di Eropa serupa, maka hal ini bisa membuktikan keberadaan perairan dangkal di satelit tersebut. Tentu saja, temperatur, tekanan, dan kimiawi di Eropa sangat berbeda, dan para ilmuwan belum tahu bagaimana perilaku es di sana. Karena itu, mereka nggak bisa memahami seberapa dalam atau besar kantong-kantong air atau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Yang jelas, lingkungan di bawah es di Eropa sangat mungkin terlindung dari radiasi Jupiter yang menghantam permukaan satelit. Dengan demikian, kemungkinan adanya kehidupan di Eropa semakin besar. Sekarang, mari kembali ke fakta bahwa lautan di Eropa tampak asin. Garis-garis merah di permukaan satelit mungkin punya warna ini karena kandungan kimianya. Kemungkinan besar itu adalah campuran air dan garam yang membeku. Ini sangat nggak biasa karena komposisi seperti itu nggak cocok dengan zat apapun yang dikenal di bumi. Adapun bintik-bintik kuning di permukaan di Eropa mungkin disebabkan oleh keberadaan natrium klorida. Kamu mungkin mengenal zat ini sebagai garam dapur. Ilmuwan mencoba menciptakan kembali kondisi di Eropa di laboratorium. Mereka menemukan dengan menggabungkan air, garam dapur, suhu beku, dan tekanan tinggi. Mereka bisa mendapatkan jenis kristal padat yang baru. Zat ini mungkin ada di dasar lautan Eropa dan di permukaan bulan. Tapi, selain informasi ini, peneliti masih belum tahu banyak. Mudah-mudahan, kita akan menemukan jawaban atas beberapa pertanyaan ini sekitar tahun 2030. Pada saat itulah, sebuah misi bernama Eropa Clipper yang akan diluncurkan oleh NASA mungkin akan mencapai Eropa. Misi ini akan melakukan beberapa kali terbang lintas dan mencari tahu apakah ada bentuk kehidupan di bulan. JUS, singkatan dari Jupiter Ice Moon Explorer, milik badan antariksa Eropa, juga akan mengunjungi Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Tapi, Eropa bukan satu-satunya tempat di tata surya yang mungkin menjadi tuan rumah atau pernah menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Pada 2003, Mars Express, wahana antariksa yang diluncurkan oleh badan antariksa Eropa, menemukan metana di atmosfer Mars. Di planet kita, sebagian besar gas di atmosfer dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya oleh ternak yang mencerna makanan. Namun, ilmuwan menduga metana stabil di atmosfer Mars selama sekitar 300 tahun. Lalu, pada 2006, metana hampir seluruhnya lenyap dari planet merah dan itu terjadi 600 kali lebih cepat dari yang diperkirakan oleh model para peneliti. Pertanyaannya, apa atau siapa yang menghasilkan gas tersebut dan kemana perginya? Misteri Mars lainnya adalah mikroba yang mungkin tertidur di bawah permukaan Mars. Di sana, mereka mungkin terlindung dari radiasi keras yang datang dari luar angkasa selama jutaan tahun. Para ilmuwan mensimulasikan kondisi di Mars di laboratorium untuk memeriksa apakah hal itu mungkin benar dan mereka takjub saat mengetahui bakteri bisa dengan mudah bertahan hidup dalam kondisi seperti itu selama 280 juta tahun. Artinya, kalau memang ada kehidupan di Mars, kita bisa menemukan buktinya di bawah permukaan planet dengan mengebor tanah Mars. Saat ini, nggak ada air yang mengalir di Mars dan sel atau spora akan mengering. Ditambah lagi, suhu permukaannya mirip dengan suhu es kering. Dengan kata lain, permukaan planet ini sangat beku dan tetap saja ada 6 jenis bakteri dan jamur yang hidup di bawah tanah di planet merah. Yang paling mungkin adalah yang dijuluki konansi bakteri karena sifatnya yang tangguh. Ya, kurasa waktu yang akan membuktikannya. Sekarang, mari kita beralih ke Venus. Pada 2020, ilmuwan mengumumkan di atmosfer Venus yang beracun ada sesuatu yang mungkin berarti adanya kehidupan. Sayangnya, ilmuwan nggak punya bukti karena nggak ada kesempatan untuk mengumpulkan spesimen mikroba atau mengambil foto kehidupan di luar bumi. Tapi mereka mengklaim telah menemukan bahan kimia yang disebut fosfin di sana. Dan itu adalah hal yang besar. Kalau bukan bahan kimia yang sebelumnya nggak diketahui yang memproduksi gas ini, maka mungkin ada semacam kehidupan mikroba yang terlibat dalam prosesnya. Fosfin terdiri dari tiga atom hidrogen dan satu atom fosfor. Gas ini beracun bagi semua bentuk kehidupan darat yang membutuhkan oksigen, termasuk manusia. Di planet kita, fosfin bisa ditemukan di tempat-tempat yang nggak memiliki atau hanya memiliki sedikit oksigen, misalnya rawa-rawa dan air payau. Gas ini dibuat oleh campuran kompleks bakteri yang hidup di sana. Ini juga bisa diproduksi secara industri. Kalau dipikir-pikir, fosfin nggak seharusnya ada di atmosfer Venus. Gas ini butuh tekanan dan temperatur yang tepat dan bertonton hidrogen untuk terbentuk. Nggak mengherankan kalau kita menemukannya di Saturnus atau Jupiter, dua planet raksasa gas yang terkenal. Tapi di Venus, benar-benar nggak terduga. Nggak mungkin fosfin bisa diproduksi secara alami di planet ini. Sejumlah kecil fosfin bisa terbentuk saat peletusan gunung rapi, badai petir, mineral yang terlontar ke permukaan, atau meteorit yang masuk ke atmosfer Venus. Tapi jumlahnya nggak sebanyak yang diperkirakan para astronom. Dan hal itu membuat para ilmuwan curiga. Tapi mereka terlalu senang dengan penemuannya. Mereka mungkin mengira itu berarti ada kehidupan di Venus. Namun, kalaupun gas ini diciptakan oleh organisme misterius, masih menjadi pertanyaan besar bagaimana mereka bisa bertahan hidup di Venus. Di bumi, beberapa mikroba bisa hidup di lingkungan dengan tingkat keasaman 5%, tapi nggak lebih dari itu. Namun, di Venus, awan hampir seluruhnya terbuat dari asam mengandung lebih dari 90% asam sulfat. Atmosfer Venus juga 50 kali lebih kering daripada tempat terkering di planet tempat tinggal kita. Dan memang, pada 2022, berkat teleskop yang lebih baik dan beresolusi lebih tinggi, disimpulkan nggak ada fosfin di atmosfer Venus. Ataupun kalau ada, jumlahnya sangat sedikit. Sejauh ini, kita perlu mencari tanda-tanda kehidupan yang lebih jauh dari bumi. Kita tahu segalanya dimulai 13,8 miliar tahun yang lalu dengan Big Bang. Bam! Tidak, tidak, tunggu. Seharusnya lebih baik. Terp! Eh bukan, itu... Ya, sudah lah. Alam semesta pun terus mengembang sejak saat itu. Pada usia yang masih muda, segalanya terbuat dari gas, sebagian besar helium dan hidrogen. Selama miliaran tahun, gas mengembang dan mendingin. Sementara itu, galaksi, bintang, dan benda-benda misterius lainnya di ruang angkasa yang kita coba jelajahi saat ini terbentuk karena gaya gravitasi. Dan dalam kekacauan itu, seperti halnya di sekolah menengah pertama, sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, planet kita yang luar biasa ini juga lahir. Semuanya berawal dari piringan gas dan debu yang mengorbit matahari muda. Sama seperti planet-planet lain di tata surya kita. Piringan ini terdiri dari partikel-partikel debu dengan berbagai ukuran dan gas. Partikel-partikel ini mengitari matahari dengan kecepatan yang berbeda-beda dan dalam orbit yang tidak stabil dan dapat diprediksi. Semuanya saling bertabrakan satu sama lain sepanjang waktu. Partikel-partikel ini tumbuh dari butiran debu yang sangat kecil menjadi bongkahan-bongkahan batu, kemudian menjadi objek yang lebih besar yang disebut planetesimal yang berdiameter berkilo-kilometer sampai ratusan kilometer. Planetesimal yang mengitari matahari di dalam piringan memiliki gaya gravitasi yang cukup kuat untuk menarik objek-objek lain di sekelilingnya, keluar dari orbitnya dan menabraknya. Ketika terus menerus menabrak satu sama lain, objek-objek itu menjadi semakin besar dan semakin besar sampai beberapa di antaranya mencapai ukuran diameter ribuan kilometer. Ukurannya hampir sama dengan ukuran Mars dan bulan. Kita tahu benda-benda ini karena meteorit. Meteorit-meteorit ini berasal dari berbagai tempat di seluruh tata surya dan membawa berbagai macam materi ke planet kita, memberikan kita sesuatu yang menarik untuk diteliti dan dipelajari tentang tata surya kita dan bagaimana ia terbentuk. Materi-materi ini termasuk potongan-potongan debu dan batuan yang sangat kecil yang telah melewati kekacauan dan selamat dari masa-masa sulit sebelum planet-planet terbentuk. Meteorit juga membawa potongan-potongan asteroid dan planetesimal yang tertinggal setelah proses pembentukan planet berakhir. Ketika objek-objek ini terbentuk, beberapa elemen radioaktif terperangkap di dalam mineral yang sekali lagi merupakan bagian dari objek-objek tersebut. Dengan cara itulah, para ilmuwan dapat mengetahui berapa usianya. Namun, tahap akhir pembentukan bumi dan secara umum seluruh kekacauan yang terjadi di tata surya kita mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, bahkan mungkin hingga 100 juta tahun lagi. Saat itulah terjadi tabrakan dasyat terakhir dan bumi akhirnya mencapai ukuran penuhnya. Yang sebenarnya terjadi adalah tabrakan dengan objek lain yang ukurannya hampir sebesar Mars. Tabrakan ini sangat kuat sehingga menghasilkan energi yang cukup untuk menguapkan sebagian logam dan batuan dari bumi dan objek seukuran Mars. Uap ini kemudian membentuk piringan yang mengelilingi planet kita. Piringan itu mendingin dan menggumpal pada suatu saat. Dan saat itulah kita mendapatkan bulan. Bulan kita terbentuk dari puing-puing tabrakan yang merupakan kombinasi gas panas dan batuan cair. Ada beberapa teori lain tentang bagaimana bulan terbentuk. Salah satunya menyatakan bahwa bulan terpisah dari bumi. Teori lainnya mengatakan bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya kita dan pada suatu saat ketika mengembara, ia menjadi sangat dekat dengan bumi dan akhirnya ditangkap oleh gravitasinya. Para pendukung teori ketiga meyakini bahwa bulan dan bumi terbentuk pada saat yang sama dari piringan protoplanet yang sama. Sebelum bulan terbentuk, bumi adalah tempat yang jauh berbeda. Jika kamu bisa memiliki satu hari saja di bumi tanpa bulan, kamu akan terkejut dengan siang dan malam. Hari-hari tidak akan stabil seperti sekarang karena bulan membantu menjaga sumbu bumi tetap stabil. Hari-hari pada masa itu lebih pendek. Bumi berotasi lebih cepat sebelum bulan terbentuk. Tarikan gravitasinya memperlambat rotasi planet kita yang berarti hari-hari menjadi lebih panjang. Rotasi bumi semakin lambat dari waktu ke waktu, tapi dengan kecepatan yang sangat kecil. Beberapa prediksi mengatakan bahwa dalam 1 miliar tahun, satu hari akan berlangsung selama 25,5 hingga 31,7 jam. Jika 24 jam tidak cukup untukmu, tunggu saja 1 miliar tahun lagi. Tapi ya, jika kamu adalah tipe orang yang suka melakukan segala sesuatunya secara perlahan, kamu pasti harus bergegas saat itu. Meskipun tidak banyak hal yang bisa kamu lakukan saat itu untuk mengisi waktu selain berlayar melintasi lahar panas, mengumpulkan bebatuan, atau berharap kepalamu tidak tertimpa meteorit genas yang jatuh ke planet kita. Aduh! Tapi, jika kamu cukup sabar, mungkin kamu akan melihat sesuatu yang sangat keren. Air yang masuk ke planet kita untuk pertama kalinya. Ada hujan meteor berapi-api yang datang dari langit, dan meteor-meteor itu terus menghantam bumi kita yang masih muda. Awalnya terlihat sangat dasyat, tapi sebagian puing-puing yang jatuh itu mungkin mengandung air. Banyak yang percaya bahwa asteroid dan komet yang menabrak planet tempat tinggal kita membawa sejumlah kecil air. Tapi, mengingat hujan meteorit ini berlangsung selama lebih dari 20 juta tahun, bahkan mungkin sampai 200 juta tahun, maka bukan hal yang aneh jika setelah beberapa waktu genangan air mulai terkumpul di permukaan. Dan ketika menguap di atmosfer, air akan jatuh kembali ke bawah, membentuk danau, sungai, laut, dan akhirnya samudera. Pada saat itulah, ada kesempatan bagi kehidupan primitif untuk berevolusi di masa depan. Bumi memulai transisinya dari bola panas magma menjadi dunia yang kita kenal sekarang. Sebelum itu, akan sangat sulit bagi kehidupan untuk ada di sana. Kalaupun ada, semua tabrakan meteor dan asteroid akan menghancurkannya. Selain itu, kamu tidak akan bisa bertahan hidup tanpa tangki oksigen. Bumi memang memiliki atmosfer, tapi tidak seperti atmosfer yang kita miliki saat ini. Para ilmuwan percaya bahwa atmosfer itu terdiri dari uap air, metana, amonia, dan beberapa gas lain yang dilepaskan dari aktivitas gunung berapi. Pada dasarnya, itu terlalu beracun karena ada letusan gunung berapi sepanjang waktu, dan suhunya jauh lebih tinggi. Sehingga, hidup di tahap awal bumi ini bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Selain itu, mungkin juga ada beberapa bentuk kehidupan pada saat itu. Pada tahap awal, ketika segala sesuatunya masih sangat kacau, bumi tidak ditutupi oleh lautan, pepohonan, atau lanskap yang menakjubkan seperti saat ini, melainkan oleh magma yang meleleh. Ya, bentuk kehidupan paling awal yang kita ketahui adalah fosil mikroorganisme yang ditemukan di ventilasi hidrotermal. Dan mereka diperkirakan berusia 3,4 miliar tahun, dan para ilmuwan menduga waktu paling awal untuk kehidupan di bumi itu mungkin sekitar 4,2 miliar tahunnya lalu. Lebih atau kurangnya begitu. Jadi, dengan peralatan yang tepat, kamu bahkan bisa melihat beberapa organisme bersal tunggal seperti bakteri di suatu tempat di planet kita yang kacau ini, bahkan sebelum bulan ada. Tarikan gravitasi bulan terhadap bumi menciptakan pasang surut di lautan, yang berarti bulan mungkin membantu mencampur dan mengedarkan air laut, bahkan mungkin membentuknya. Pasang surut air laut tanpa bulan akan jauh lebih kecil karena tarikan gravitasinya menyebabkan pasang naik dan pasang turun. Bulan juga mempengaruhi kehidupan di laut. Seiring berjalannya waktu, hewan-hewan di lautan berubah dan beradaptasi dengan perubahan permukaan air yang disebabkan oleh gravitasi bulan. Bahkan, cahaya bulan pun memiliki pengaruh yang besar terhadap makhluk laut. Sebagai contoh, karang menggunakan siklus bulan untuk melepaskan telur-telurnya pada waktu yang sama dan dengan pasang surut yang lebih kuat untuk membantu membawa telur-telur tersebut. Bayi penyu menggunakan cahaya bulan yang menyinari air untuk memandu mereka dari sarang ke laut. Siapa yang tahu ke arah mana kehidupan di bumi akan berjalan jika, miliaran tahun lalu, kita tidak memiliki teman bulan yang mengikuti kita sepanjang perjalanan itu? Mars punya dua satelit yang kita kenal sebagai Phobos dan Deimos. Selain bentuknya yang aneh, kedua satelit ini tidak punya keistimewaan. Tapi jangan salah dulu. Rupanya para saintis baru saja mengamati fenomena aneh di permukaan Phobos. Tapi mereka belum bisa ngasih penjelasan lebih lanjut. Kira-kira itu fenomena apa ya? Ada kaitan apa dengan sejarah tata surya kita? Kita cari tahu yuk! Phobos dan Deimos ditemukan oleh astronom asal Amerika Serikat bernama Asaph Hall. Nama ini berasal dari nama para dewa Romawi dan Yunani seperti semua planet di tata surya kita. Yang terkenal misalnya Mars dan Ares sebagai dewa perang. Makanya, satelit Mars juga dinamai sesuai dengan nama kedua putra Ares, yaitu Phobos dan Deimos. Dua nama cantik ini sebetulnya punya makna nyeremin loh, yaitu ketakutan dan horor. Pada tahun 1971, teleskop Mariner 9 milik NASA mengambil foto Phobos dan Deimos untuk pertama kalinya. Kita jadi tahu, kedua satelit ini nggak mirip bulan. Keduanya punya bentuk dan orbit yang aneh. Selain itu, cuma Phobos dan Deimos lah satelit di tata surya kita yang paling dekat ke planet induknya. Namanya juga anak-anak dari induknya, kan? Meski jaraknya sangat dekat ke Mars, Phobos dan Deimos nggak kelihatan jelas dari permukaan planet merah. Bentuk Mars yang bulat menghalangi Phobos dan Deimos dari pandangan kita. Meski diamati dari ekuator Mars, Phobos lebih kelihatan mirip asteroid biasa dan Deimos mirip bintang. Kedua satelit ini jauh lebih kecil dari bulan kita. Phobos dan Deimos adalah satelit terkecil dan paling redup di seluruh tata surya kita. Padahal, nama yang disandangnya termasuk toko besar lho. Tapi masih ada masalah yang belum terjawab. Para saintis melakukan rekonstruksi sejarah ruang angkasa berdasarkan jejak-jejak yang ditemukan di objek ruang angkasa. Adanya lekukan, goresan, dan retakan bisa ngasih tahu mereka peristiwa yang terjadi miliaran tahun silam. Selama bertahun-tahun, para saintis meyakini Phobos dan Deimos sebagai satelit kembar seperti prototipe Yunaninya. Tapi kemudian, pengorbit Viking milik NASA merilis foto-foto baru. Saat itulah mereka menemukan perbedaan mencolok pada kedua satelit ini. Permukaan Phobos dipenuhi galur besar berupa rangkaian lubang dalam yang memanjang dari ujung ke ujung. Lalu, apa yang harus dipermasalahkan? Lagipula, banyak objek ruang angkasa juga punya galur serupa, kan? Memang iya, tapi nggak ada yang sebanyak Phobos. Seluruh permukaan Phobos dipenuhi galur super besar yang panjangnya lebih dari 19 km dan lebarnya 200 meter. Bahkan, ada juga yang saling berpotongan. Ini menunjukkan Phobos telah mengalami banyak peristiwa ekstrim. Memangnya, peristiwa apa aja yang pernah terjadi di Phobos? Sebetulnya, para saintis nggak begitu yakin. Tapi mereka punya sejumlah teori. Teori ini nggak cuma ngasih tahu kita tentang masa lalu Phobos, tapi juga bisa memprediksi masa depannya. Teori pertama, tabrakan asteroid. Biang Kerok yang satu ini udah jelas banget. Di Phobos terdapat kawa besar Angeline Stigney yang berdiameter hampir 9 km. Nama kawa ini diambil dari nama istri Asaf Hall yang menemukan kedua satelit Mars. Jadi, menurut teori pertama, Phobos pernah ditabrak objek luar angkasa hingga menyebabkan benturan keras. Lalu, peristiwa ini menghasilkan kawa besar. Dampak benturannya juga meninggalkan banyak galur di seluruh permukaan Phobos. Awalnya, teori ini sangat meyakinkan. Tapi para saintis bisa mengamati titik lemahnya. Mereka sudah tahu semua galur Phobos nggak terbentuk di dalam kawah, tapi di sebelahnya. Jadi, galur tersebut nggak terbentuk oleh tabrakan. Lalu, gimana dengan galur yang saling berpotongan? Memangnya itu cuma kebetulan. Para saintis melanjutkan pencarian mereka. Teori kedua. Penyebabnya adalah puing-puing ruang angkasa. Nggak seperti teori pertama, teori kedua menyatakan bahwa galur Phobos nggak secara langsung disebabkan oleh tabrakan. Tapi begini kejadiannya. Ada objek yang menabrak Phobos hingga banyak batuannya terlempar ke ruang angkasa. Sebagian batuan lenyap di semesta dan sebagiannya kembali ke Phobos. Dengan lintasan yang sangat miring, batuan ini bisa menabrak atau melompati Phobos sampai jauh. Karena gravitasi Phobos sangat lemah, serpihan batu ini nggak bisa berdiam di permukaannya. Serpihannya terus bergerak ke sana kemari selama bertahun-tahun. Lalu terbentuklah galur yang saling berpotongan karena area tersebut terus dihujani batu. Meski cukup meyakinkan, teori ini punya kelemahan. Di Mars dan di permukaan kedua satelitnya nggak ada bongkahan batu besar. Serpihan batu ini pasti terperangkap oleh gravitasi dan berdiam di orbit Mars. Atau mungkin menjadi bagian dari Phobos. Kalau teorinya memang begitu, kita pasti akan nemu buktinya di bawah lapisan debu. Tapi kenyataannya nggak begitu. Teori ini nggak menjawab kebingungan para astronom. Makanya mereka terus mencari biang keroknya. Mungkin galur itu nggak punya keterkaitan dengan kawas Tokni. Atau mungkin dipicu oleh hal lain yang lebih kuat? Jangan-jangan penyebabnya Mars sendiri. Teori ketiga, Mars jadi biang kerok terselubung. Kedua teori tadi nunjukin kalau Phobos dan Deimos awalnya menjadi bagian dari Mars. Lalu keduanya terpisah dari Mars dan menjadi satelit seperti bulan kita. Tapi, gimana kalau kejadiannya nggak begitu? Menurut observasi yang dilakukan oleh Mars Global Survivor NASA, unsur penyusun Phobos dan Deimos lebih sering ditemukan dalam meteorit dan asteroid. Bisa jadi Phobos dan Deimos termasuk asteroid. Apalagi di antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid. Setelah mengamati ukuran, bentuk, dan komposisinya, para saintis menduga kedua satelit ini pernah jadi bagian dari sabuk asteroid. Keduanya melesat keluar dan akhirnya tertarik ke Mars oleh gravitasi. Fenomena ini dinamakan dengan penangkapan asteroid. Tapi kok aneh banget? Meski penangkapan asteroid bisa aja terjadi, kedua satelit ini sudah melayang di dekat Mars selama miliaran tahun. Orbitnya juga masih sama. Selain itu, atmosfer Mars sangat tipis dan nggak bisa menangkap asteroid. Menurut teori, Phobos dan Deimos seharusnya sudah lama terpisah dari Mars. Tapi kenyataannya nggak begitu. Jadi, kedua satelit ini telah terjebak dan Mars mulai menghancurkannya. Plot twist banget kan? Dalam teori ini, Mars punya kekuatan jahat. Dengan merunut ke masa lalunya, kita bisa nemu sejumlah bukti aktivitas ekstrimnya di masa depan. Galur misterius di Phobos bisa disebabkan oleh kekuatan pasang surut antara Mars dan Phobos. Bumi dan bulan juga mengalami hal yang sama, sehingga saling mendistorsi. Tapi karena posisi Phobos terlalu mepet ke Mars, efek gravitasinya jauh lebih kuat. Artinya, gravitasi Mars selama kelamaan akan menghancurkan Phobos. Tiap 100 tahun, jarak keduanya berkurang 1,8 cm. Ukuran Phobos juga menyusut sampai 2 meter, sehingga makin rentan dan lemah. Makin kecil ukurannya, makin besar dampak gaya pasang surutnya. Terbentuklah sejumlah galur dan goresan di permukaan Phobos. Dalam 30 sampai 50 juta tahun, Phobos diperkirakan akan menabrak Mars atau hancur menjadi serpihan batu kecil. Lalu, Mars akan memiliki cincin seperti Saturnus dan Neptunus. Makanya, Phobos juga dijuluki sebagai satelit Mars yang terkutuk. Semua itu memang masih teori. Tapi dengan mengamati latar belakang Phobos yang super dramatis, kita jadi tahu dinamika objek luar angkasa. Dan dengan mendalaminya, kita bisa menyingkap lebih banyak misteri. Gak cuma Mars, tapi juga objek lain di tata surya kita. Kalau kelak Mars bisa jadi koloni manusia, kita akan sangat terbantu dengan mempelajari Phobos dan Deimos ini. Semoga aja misi eksplorasi satelit Mars bisa menyingkap rahasia menarik yang masih tersimpan. Di luar masih gelap, hampir jam 2 pagi. Kamu keluar dan melihat ke langit. Bulan Purnama tampak terang. Kamu mungkin merasa sudah tahu banyak tentang satelit alami bumi ini. Tapi coba jawab pertanyaan ini. Bagaimana bulan terbentuk? Jawabannya adalah, gak ada yang tahu. Tapi tentu saja ada beberapa teori. Teori paling populer, yang disebut teori tuburukan besar, menyatakan bulan terbentuk saat terjadi tabrakan antara bumi dan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil dari bumi, yaitu seukuran Mars. Tabrakan itu sendiri mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Teori lain yang disebut teori penangkapan, menyatakan bulan dulunya adalah asteroid, atau benda lain yang mengembara. Ia terbentuk di tempat lain di tata surya. Ketika melintas di dekat bumi, ia pun terperangkap gravitasi planet kita. Tapi ada satu fakta menarik. Planet kita dan bulan punya kemiripan isotop dan kimia yang luar biasa. Jadi, keduanya pasti memiliki sejarah yang berhubungan, yang berarti bulan gak mungkin terbentuk di tempat lain. Para ahli lain berpendapat bahwa pada suatu titik di masa lalu, bumi berputar sangat cepat, sehingga sebagian materinya terlontar. Kemudian, materi tersebut mulai mengorbit planet kita. Begitulah awal mula bulan muncul di langit. Tapi sekali lagi, ada satu masalah. Dalam hal ini, proporsi dan jenis mineral di bulan seharusnya sama dengan di bumi. Tapi nyatanya, ada sedikit perbedaan. Bulan lebih kaya akan materi yang terbentuk sangat cepat pada suhu tinggi. Ada satu teori lagi, dan ini mungkin yang paling gak menarik. Teori ini menyatakan bahwa satelit alami bumi ini bisa saja muncul bersamaan dengan bumi selama proses pembentukannya. Tapi, akhir-akhir ini ada pertanyaan lebih serius yang membuat para astronom sibuk. Apakah bulan benar-benar satelit bumi, ataukah keduanya merupakan planet kembar? Bulan sangat besar jika dibandingkan planet kita, yaitu sekitar seperempat ukuran bumi. Karena itu, sebagian ahli menyebut sistem keplanetan kita sebagai planet kembar. Tapi, seberapa benarkah itu? Kalau ingin mengetahuinya, kita perlu memberikan definisi pada kata planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, planet adalah benda angkasa yang mengorbit matahari. Cukup besar dan berbentuk hampir bulat, karena gravitasinya, dan telah membersihkan area di sekitar orbitnya. Lalu, bagaimana dengan satelit? Satelit adalah sebuah objek di ruang angkasa yang mengorbit benda langit yang lebih besar. Jika kita ambil contoh sistem bumi bulan, pusat gravitasinya berada di dalam bumi. Itu sebabnya, saat ini kita nggak bisa bilang kalau kita hidup di sistem planet kembar. Menurut definisi ini, bulan adalah satelit planet kita. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Sekitar 3 atau 4 miliar tahun silam, meskipun bulan bukanlah planet, kemungkinan besar ia memiliki atmosfer yang lengkap. Atmosfer itu terbentuk pada saat letusan gunung berapi dasyat mengguncang satelit kita. Gas-gas menyebar ke seluruh permukaan bulan. Kejadiannya sangat cepat, sehingga gas-gas itu nggak punya cukup waktu untuk lepas ke luar angkasa. Pada saat itu, permukaan bulan dipenuhi cekungan-cekungan berisi basal vulkanik. Bayangkan saja, gumpalan magma yang sangat besar meluncur tinggi ke udara, jatuh ke tanah, dan menciptakan aliran lava. Begitulah cekungan-cekungan basal muncul di permukaan bulan. Pada suatu titik, para ilmuwan berhasil mendapatkan sampel yang dibawa dari bulan. Mereka mendapati aliran lava di sana nggak hanya mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga unsur penyusun air. Berkat sampel-sampel ini, para peneliti berhasil menghitung jumlah gas yang melayang dan membentuk atmosfer. Gas tersebut menjadi sangat tebal, sekitar 3,5 miliar tahun lalu, dan bertahan selama 70 juta tahun. Setelah itu, uff, atmosfer pun lenyap ke angkasa. Tapi hal paling kerennya, saat bulan masih memiliki atmosfer, satelit ini berada 3 sampai 10 kali lebih dekat dari planet kita. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan, bulan mungkin berada hingga 19 kali lipat lebih dekat dari jaraknya sekarang. Jarak dari bumi ke bulan saat itu sekitar 30 ribu kilometer. Sedangkan sekarang, satelit kita itu berjarak sekitar 386 ribu kilometer. Artinya, bulan tampak jauh lebih besar di langit. Sayangnya, pada saat itu, gak ada yang bisa mengagumi pemandangan tersebut, bahkan dinosaurus sekalipun. Sekarang, atmosfer bulan hampir gak ada. Dan karena itulah, satelit ini gak bisa melindungi diri dari meteorit. Permukaan bulan dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tubrukan yang teridentifikasi di planet kita. Sebagian besar kawah itu tersembunyi oleh vegetasi atau tertutup air. Tapi, kalau kita bicara tentang bulan, jumlahnya jauh lebih banyak lagi, yaitu mencapai jutaan. Dan sekitar 5 ribu di antaranya memiliki panjang lebih dari 19 kilometer. Karena aktivitas seismik di bulan gak seaktif di bumi, kawah-kawah dan formasi-formasi purba lainnya tetap dalam kondisi sama selama berabad-abad. Saat kamu melihat bulan, ia adalah objek paling terang di langit malam. Tapi pada kenyataannya, permukaannya gelap karena pantulan satelit alami kita ini hanya sedikit lebih tinggi dibanding asfal. Kamu mungkin tahu kalau tarikan gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut di bumi, sehingga permukaan laut tampak lebih menonjol di sisi yang paling dekat dan paling jauh dari bulan. Dan bukan hanya itu, bulan juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal sebagai pengereman pasang surut. Pengereman pasang surut ini menambah panjang hari di bumi sekitar 2 mili detik setiap 100 tahun. Bulan juga bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan yang sama seperti pertumbukan kuku jari-jari tanganmu. Itu berarti sekitar 4 cm per tahun. Jika suatu hari nanti bulan menjauh ke luar angkasa, planet kita akan mengalami masa-masa sulit. Tanpa efek gravitasi bulan, sudut kemiringan bumi akan berubah drastis dari nggak ada kemiringan sama sekali yang berarti nggak ada musim sampai kemiringan sangat besar yang mengakibatkan cuaca ekstrim. Meskipun sebagian besar permukaan bulan nggak aktif, satelit alami bumi ini masih mengalami gempa. Satu teori menyatakan bahwa gempa bulan terjadi karena bulan mengalami penyusutan akibat pendinginan pada intinya. Para ilmuwan mengatakan bulan sudah menyusut sekitar 45 meter dibandingkan beberapa ratus juta tahun lalu. Untuk lebih mudah memahaminya, bayangkan buah anggur yang berubah menjadi kismis. Buah anggur akan mengerut dan menyusut. Hal yang sama juga terjadi pada bulan. Ia menyusut dan mengerut, tapi nggak seperti anggur. Bulan nggak memiliki kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh. Jadi, seiring ukurannya mengecil, kerak bulan akan retak dan pecah. Lalu potongan-potongannya terdorong ke bagian yang lain. Mau tahu hal keren lainnya tentang bulan? Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa bulan memiliki ekor. Dan setiap bulannya, ekor itu melingkari planet kita seperti sial. Ekor ramping ini terdiri dari jutaan atom natrium. Dan planet kita secara teratur melintas melaluinya. Hantaman meteor melontarkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh ke angkasa. Selama beberapa hari setiap bulan, bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi sebuah garis panjang yang melingkari atmosfer. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Ekor ini juga nggak terlihat oleh mata manusia. Kira-kira 50 kali lebih redup dari yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi, sesekali teleskop super canggih bisa menangkap cahaya kekuningan yang redup di langit. Ekornya tampak seperti titik berkilauan yang berdiameter 5 kali diameter bulan. Dan fakta paling menariknya adalah dua atau tiga tahun lalu, sebuah asteroid tertarik masuk ke orbit bumi dan mulai mengitari planet kita. Meskipun ukuran yang nggak lebih besar dari mobil pada umumnya, ini tetaplah peristiwa besar. Dari lebih dari 1 juta asteroid yang diketahui para astronom, asteroid ini baru yang kedua yang mengorbit planet kita. Dinamai 2020 CD3. Ia adalah bulan mini sementara kita. Tapi, asteroid itu nggak lama menemani bumi. Asteroid ini mengikuti orbit lain yang perlahan-lahan menjauh. Objek yang tertangkap sementara, seperti 2020 CD3, sangat jarang terjadi. Objek-objek tersebut harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar bisa ditangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Jika tidak, benda-benda itu akan menabrak bumi atau terbang ke arah lain. Saat misi Apollo diluncurkan, astronaut yang kembali dari bulan mengeklaim debu bulan, debu mirip pasir abu-abu yang menutupi sebagian besar permukaan satelit ini, berbau dan terasa, ya, mereka mencicipinya. Seperti bubuk misiu. Tapi bahan yang terbuat dari debu bulan tidak seperti bubuk misiu. Sekitar setengah komposisinya adalah kaca silikon dioksida dari benturan dengan meteorit. Meteorit menghantam permukaan bulan dengan kecepatan yang luar biasa. Wow! Sehingga suhu yang tinggi membuat lapisan atas tanah melebur menjadi kaca dan benturan itu langsung menghancurkannya, menciptakan debu abu-abu yang lengket. Bahan debu bulan lainnya adalah mineral seperti besi, kalsium, dan magnesium. Sementara bubuk misiu kuno, sebagian besar terdiri dari kalium nitrat, arang, dan belerang. Dengan kata lain, bau debu bulan seharusnya tidak seperti bubuk mesiu, tapi begitulah adanya. Selain itu, saat astronot membawa sampelnya kembali ke bumi, baunya tidak tersisa sama sekali. Salah satu penjelasannya mungkin bahwa bulan mirip dengan gurun pasir bumi, seperti sahara, yang sangat kering dan gersang. Saat mengendus udara di gurun, kamu tak akan mencium bau apapun. Tapi kalau hujan turun di sana, kelembapannya akan menimbulkan berbagai bau dari tanah yang sebelumnya terperangkap di pasir kering. Dengan debu bulan, mungkin serupa, saat berada di permukaan bulan, debu bulan tak berbau sama sekali, meski para astronot tak bisa mengendusnya sambil mengenakan pakaian antariksa. Namun, saat dibawa ke dalam modul pendaratan, debu itu bersentuhan dengan uap air di udara dan mulai mengeluarkan bau aneh. Alasan lainnya mungkin adalah reaksi debu bulan terhadap angin surya. Partikel terionisasi dari matahari menghantam permukaan bulan yang tanpa pelindung dan menetap di sana. Tak ada atmosfer tebal untuk melindunginya dari ion tersebut. Jadi, ion itu bergerak dengan bebas langsung ke tanah. Ion ini sangat ringan sehingga bisa terbang dan menguap dengan sedikit dorongan. Dan saat para astronot membawa sampel debu bulan ke modul pendaratan, partikel-partikel itu mungkin mulai bergerak dan mengeluarkan bau. Ini mungkin juga menjelaskan kenapa bau sampel ini tidak tersisa saat dibawa kembali ke bumi. Karena sangat ringan, partikelnya mungkin terbang dari sampel yang sudah ada di modul pendaratan dan saat ditaruh di wadah kedap udara hanya ada sedikit atau tak ada ion yang tersisa di dalamnya. Penjelasan lain adalah wadah kedap udara itu tidak terlalu kedap udara. Debu bulan pada dasarnya adalah kristal yang sangat kecil dengan ujung yang sangat tajam. Debu bulan pun membuat sayatan kecil di segel sehingga udara dan kelembapan bisa masuk sehingga partikel terionisasi bocor keluar dari wadah. Para ilmuwan meyakini mereka harus mempelajari debu bulan di permukaan bulan itu sendiri untuk mengetahui segala sesuatu tentang sifatnya. Ada ratusan ribu kawah di permukaan bulan yang dibuat oleh asteroid jatuh tapi salah satunya menarik banyak perhatian. Ternyata ini bukan hanya kawah tumbukan melainkan sebuah tabung yang mirip sekali dengan pintu masuk ke sistem gua. Para ilmuwan menemukan pola gema tertentu yang menunjukkan adanya area berongga di bawahnya. Mereka menemukan lebih banyak pola gema di beberapa tempat di dekat lubang jadi mungkin ada lebih banyak tabung bulan di sana. Tapi di tabung besar ini kamu bisa menaruh satu lapangan sepak bola. Para peneliti meyakini mungkin ada negeri ajaib geologis di bawah permukaan bulan. Itu bisa menjadi tempat berlindung yang bagus bagi astronot di bulan atau bahkan menjadi pelabuhan bagi koloni bulan. Tak ada yang pernah berhasil tinggal di bulan selama lebih dari tiga hari karena kondisi satelit ini. Kisaran suhu yang luas, atmosfer rendah, serta tak ada medan magnet yang melindungi kehidupan di permukaan dari hal-hal seperti radiasi atau angin surya. Astronot memakai pakaian antariksa. Pakaian ini tak bisa melindungi mereka dalam jangka waktu lama, tapi tabung lava bisa. Saat mendingin, aliran lava menjadi punya lapisan kerak keras yang kemudian menebal dan menciptakan atap di atas lava yang sama. Itu terus mengalir, tapi saat berhenti, salurannya bisa mengering dan begitulah tabung kosong muncul. Planet kita juga punya tabung lava, tapi tak sebesar yang ada di bulan. Pada tahun 1178, aku belum lahir saat itu, setidaknya lima orang di Inggris mengeklaim mereka melihat bulan terbelah menjadi dua dari ujung atasnya. Saat itu, bulan sedang berbentuk bulan sabit. Saat retakan melebar, api mulai berkobar darinya yang digambarkan oleh seorang biksu sebagai obor menyalah yang memuntahkan api, bara panas dan persikan api. Kemudian, bulan mulai bergeser dan berdenyut, tapi itu segera berhenti dan berubah warna menjadi lebih gelap. Namun, peristiwa itu tak mendapat banyak perhatian dari para ilmuwan hingga paruh kedua abad ke-20. Para peneliti mempelajari kronik tersebut dan menemukan ada kawah besar selebar 22 km di permukaan bulan di tempat yang dijelaskan dalam buku tersebut. Hanya asteroid sangat besar yang bisa meninggalkan bekas luka seperti itu di permukaan bulan. Dan saat menyelidikinya lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu lumayan baru menurut standar astronomi, bahkan itu bisa saja muncul sekitar 800 tahun yang lalu. Tapi kalau begitu, jutaan fragment dari asteroid dan bulan juga seharusnya menabrak bumi. Dan orang-orang seharusnya melihat hujan meteor luar biasa. Itu pasti sangat cerah dan seharusnya tercatat di dalam arsip. Tapi itu tidak terjadi. Selain itu, banyak ilmuwan berpendapat bahwa kawah tersebut tidak semudah kelihatannya. Teori yang paling populer dan dibenarkan adalah usianya sekitar 1 hingga 10 juta tahun. Jika itu memang baru muncul 800 tahun lalu, sebagian permukaan bulan di dalam dan sekitar kawah pasti masih hangat akibat benturan. Penjelasan yang paling masuk akal tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tahun 1978 adalah para pengamat sangat beruntung karena melihat asteroid jatuh ke arah bumi dan terbakar di atmosfer planet kita. Tontonan itu pasti luar biasa dan jika dilihat dari sudut yang tepat, ledakan asteroid itu bisa benar-benar terlihat seperti ledakan bulan. Itu sebabnya cuma ada sedikit saksi dari fenomena ini, tempat yang tepat untuk melihat pertunjukan ini. Seperti yang terjadi, hanya selebar beberapa kilometer. untuk peristiwa nyata di bulan, air dan oksigen secara tak terduga ditemukan di sana belum lama ini. Air mungkin dibawa ke satelit ini oleh asteroid yang menghantam permukaannya. Banyak di antaranya membawa molekul H2O dan sisanya menetap di bulan dalam jumlah kecil setelah benturan. Tapi, cuma ada sedikit air yang berharga di sana. Sebagai perbandingan, bahkan gurun sahara punya lebih banyak air dibanding seluruh bulan. Oksigen juga hadir sebagai molekul terpisah yang melayang-layang. Jadi, kamu tetap tidak bisa bernapas di bulan. Angin surya membawanya ke sana. Gelombang energi dari matahari ini bergerak dengan kecepatan sangat tinggi di luar angkasa, mengikis oksigen dari bagian atas atmosfer kita dan membawanya lebih jauh. Akhirnya, angin dengan molekul oksigen itu mencapai bulan dan saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Bulan mulai berkarat. Ada banyak zat besi di tanah bulan dan jika terpapar oksigen dan air secara alami akan berkarat. Beberapa bagian bulan sebenarnya sudah berubah sedikit kemerahan. Itu adalah wilayah tempat terdapat konsentrasi molekul tertinggi. Jika proses ini berlangsung cukup lama, di masa depan yang jauh, bulan akan terlihat seperti Mars. Itu akan berubah menjadi jingga merah. Ya, warna khas Mars berasal dari korosi yang dimulai di sana ribuan tahun lalu, saat ada sungai dan laut dengan air dan atmosfer dengan oksigen. Ada fenomena unik lain, yaitu cahaya biru dan merah di bulan. Mereka bisa dilihat saat bulan sabit. Kilatan itu datang dan pergi dengan sangat cepat, hampir seperti kilat. Dan faktanya, itulah dasarnya, semburan listrik. Kekuatan pasang surut penyebabnya. Kekuatan itu menyebabkan penumpukan tekanan mekanis di bebatuan. Ini bisa menghasilkan medan listrik yang menciptakan kilatan biru yang mengejutkan banyak astronom amatir. Tapi tetap saja, sejauh ini belum ada keju hijau yang ditemukan di sana atau pai bulan. Mengecewakan ya.